Air ini mengandung darah binatang roh tingkat surga dan beberapa tumbuhan roh. Aku telah menyiapkannya secara khusus untukmu. Ini akan memperkuat tubuhmu dan membuka jalan bagi tubuh dao. Kata Fan Xingjuan, ini membuat Feng Yun menjadi tertegun sejenak. Tentu saja, alasan mengapa Feng Yun terkejut adalah karena darah dari roh-roh tingkat tinggi dapat memperkuat tubuh seorang praktisi bela diri. Dan darah dari Heaven Profound Realm secara alami merupakan harta karun besar bagi Feng Yun saat ini. Tuan, berapa lama waktu yang dibutuhkan tubuhku untuk menembus alam tubuh dao? Feng Yun tidak bisa tidak bertanya. Jika tebakanku benar, Feng Yun mungkin bisa menembus tubuh dao dalam satu bulan, atau mungkin lebih rendah. Tergantung padamu, Fan Xingjuan merenung sejenak dan berkata. Begitu lama, Feng Yun tercengang, itu waktu yang lama. Dia berharap bahwa dia mungkin perlu beberapa hari untuk menerobos alam tubuh dao dengan bantuan Fan Xingjuan. Lama, apakah Anda tahu berapa banyak orang yang berlatih selama bertahun-tahun untuk mencapai tubuh dao? Saya telah mengatakan sebulan karena Anda telah mencapai puncak tubuh fana. Fan Xingjuan membalas dan berkata. Feng Yun tidak mengatakan apa-apa. Kamu perlu berlatih seni tubuh emas ekstrim di dalam kolam selama 4 jam ke depan dan menyerap esensi darah roh. Ingatlah untuk melepas pakaian sebelum masuk. Fan Xingjuan berbicara lagi. Dan kamu tidak bisa menggunakan roh ki atau teknik lainnya saat kamu berada di dalam kolam. Murid mengerti. Feng Yun, saat dia menunggu Fan Xingjuan pergi, agak canggung untuk melepaskan bagian depannya dari sesepuh tertinggi. Apa yang terjadi? Apakah kamu malu? Fan Xingjuan menyeringai dan berkata. Dia berusia ratusan tahun, dia tidak peduli melihat pria telanjang. Selanjutnya, di matanya, Feng Yun lebih seperti anak kecil. Tidak. Feng Yun terkejut terlebih dahulu lalu mengangkat bahunya dan mulai melepas pakaiannya. Feng Yun tidak ragu untuk telanjang di depan Fan Xingjuan. Saat Feng Yun melepas celananya, Fan Xingjuan hendak menghentikannya tapi tangan Feng Yun bekerja cepat melepas celananya. Setelah melepas pakaian, Feng Yun berjalan menuju kolam. Melihat tubuh Feng Yun yang kencang sempurna, Fan Xingjuan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit memerah. Anak ini, meskipun dia berusia lebih dari ratusan tahun, dia masih perawan. Melihat tubuh telanjang Feng Yun, dia sendiri tidak bisa mendapatkan pikiran aneh. Feng Yun memasuki kolam, rasanya panas, sangat panas, bahkan setelah memiliki tubuh yang kuat, Feng Yun masih merasa sedikit tidak nyaman. Karena Feng Yun tidak bisa menggunakan roh ki atau api iblis untuk melemahkan rasa sakit, dia harus menanggungnya dengan tubuh fisiknya. Oke, duduk di tengah kolam, dan salurkan seni tubuh dan lakukan apa yang saya katakan. Fan Xingjuan memasang ekspresi serius dan berbicara. Feng Yun melakukan apa yang dia katakan, duduk bersilah, air tidak dalam setelah Feng Yun duduk, itu mencapai lehernya. Tapi hanya tubuh Feng Yun yang terendam air, rasa panas langsung menerpa tubuhnya. Feng Yun senang bahwa dia adalah seorang pembudidaya elemen api, jika tidak, tubuhnya mungkin tidak dapat menahan jumlah panas yang panas ini. Sekarang salurkan seni tubuh emas ekstrim, Fan Xingjuan mulai memberikan petunjuk kepada Feng Yun. Desis, Feng Yun mau tak mau menarik napas dalam-dalam, mau tak mau menggertakkan giginya dengan rasa sakit. Darah memasuki tubuh Feng Yun dan menyebar ke keempat anggota badan dan tulangnya, menyebabkan Feng Yun merasakan gelombang panas. Sama seperti Feng Yun menjalankan seni tubuh emas ekstrim untuk memperbaiki energi darah ini, sejumlah besar rasa sakit menyerangnya. Seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar, tapi dia menahan rasa sakitnya. Seiring waktu, berlalu, energi terus menyatu ke dalam tulang Feng Yun. Feng Yun bisa merasakan bahwa tubuhnya sendiri tak henti-hentinya menjadi lebih kuat. Setelah empat jam berlalu, rasa sakitnya akhirnya hilang, saat Fan Xingjuan ini berbicara lagi, Oke, kamu bisa keluar sekarang. Iya tuan, Feng Yun membuka matanya dan berkata, meskipun dia sedikit terkejut, dia memilih untuk percaya pada Fan Xingjuan. Feng Yun keluar dari kolam dan mengenakan jubah. Apakah itu menyakitkan? Fan Xingjuan bertanya sambil tersenyum. Tidak banyak, Feng Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini baru permulaan, hari ini kepadatan darah binatang di dalam air sangat rendah. Itu akan meningkat di masa depan karena rasa sakit juga akan meningkat. Fan Xingjuan berkata sambil berjalan keluar dari gua bersama Feng Yun. Selanjutnya, dia membawa Feng Yun ke Aula Pelatihan. Feng Yun sudah tahu nama Aula Pelatihan, Aula Gravitasi. Itu adalah mekanisme sebagai gua gravitasi dari Sekte Tujuh Pedang, meningkatkan gravitasi dengan bantuan formasi. Mulai sekarang sampai tubuh Anda menembus alam tubuh Dao, Anda akan berlatih di kolam selama 4 jam setelah itu Anda akan datang ke sini untuk berlatih di medan gravitasi 8 kali. Ini akan membantu Anda membangun fondasi yang kuat untuk masa depan. Fan Xingjuan menjelaskan kepada Feng Yun. Salam Fan Penatua Tertinggi. Penatua yang bertanggung jawab atas Aula Pelatihan membungkuk kepada Fan Xingjuan dan berkata dengan hormat. Beri kamar dengan boneka pelatihan peringkat ketiga. Fan Xingjuan berkata langsung. Iya-iya, Penatua segera menanggapi dan buru-buru membuka kamar untuk mereka. Saat Feng Yun memasuki ruangan, itu adalah ruangan besar. Hanya ada 4 boneka logam berbentuk tubuh manusia di ruangan itu saja. Ini adalah boneka logam dengan kekuatan yang sebanding dengan dunia mendalam bumi. Kamu akan berlatih dengan boneka ini. Kamu tidak dapat menggunakan roh atau senjata ki. Kata Fan Xingjuan, apakah kamu siap? Fan Xingjuan bertanya. Feng Yun mengangguk tanpa rasa takut. Melihat Feng Yun mengangguk, dia berbalik untuk melihat yang lebih tua, yang segera mengerti artinya dan memulai formasi sebelum pergi. Formasi roh dimulai, tiba-tiba tekanan besar turun pada Feng Yun. Kakinya terasa berat karena berat, rasanya seperti gunung menekannya. Feng Yun menstabilkan tubuhnya, tetapi sebelum dia bisa menarik napas lega, salah satu dari 4 boneka mulai bergerak. Ingat, kamu tidak bisa menggunakan ki roh atau senjata apapun, kamu harus bertarung dengan boneka dengan tangan wer. Fan Xingjuan yang berdiri di belakang mengingatkanku. Iya tuan, Feng Yun berkata sambil menggerakkan tubuhnya, meskipun gerakannya lambat, setidaknya dia bisa menggerakkan tubuhnya untuk bertarung. Boneka itu bergerak ke arah Feng Yun dan mengenai dada Feng Yun, Feng Yun mencoba mengelak, tetapi kecepatannya melambat karena gravitasi yang tinggi. Dia langsung menggunakan tangannya untuk bertahan dengan menyilangkan di depan dadanya, pukulan boneka itu mengenainya, membuatnya mundur dua langkah. Kekuatan boneka itu tidak terlalu kuat, hanya sebanding dengan seorang pembudidaya alam mendalam bumi awal tapi kecepatannya tidak dibatasi oleh gravitasi seperti Feng Yun. Apa yang terjadi selanjutnya bisa disebut sangat menyakitkan, Feng Yun dipukuli oleh boneka itu, tubuhnya dipenuhi memar dan tanda merah. Setelah 5 jam pemukulan, ketika Feng Yun sudah hampir runtuh, Fan Xingjuan akhirnya menghentikan formasi. Bagus, kamu tidak mengecewakanku. Setelah menghentikan formasi, Fan Xingjuan berkata sambil tersenyum sambil keluar, istirahatlah, sampai jumpa besok. Meninggalkan pijatan untuk Feng Yun. Ha, ya, tuan. Feng Yun berkata sambil terengah-engah. Pertahanan tubuhnya sudah sangat kuat, dia tidak mendapatkan luka serius, tapi dia mendapat sedikit memar di sekujur tubuhnya. Tidak ada tanda-tanda depresi di wajahnya, dia tampak bahagia. Meskipun dia disiksa oleh boneka itu, dia bisa merasakan tubuhnya menjadi lebih kuat. Dia siap untuk menanggung jenis siksaan ini ratusan kali selama dia menerobos alam tubuh Dao. Di malam hari, Feng Yun beristirahat di guanya, dan di pagi hari, dia sekali lagi pergi ke Fan Xingjuan. Sama seperti kemarin, dia berlatih di kolam selama 4 jam, tetapi ini lebih menyakitkan karena Fan Xingjuan meningkatkan kepadatan darah binatang dan obat-obatan di dalam air. Setelah itu, dia pergi ke ruang pelatihan dan bertarung dengan boneka, dan sekali lagi, dia dipukuli oleh boneka. Sama seperti kehidupan sehari-hari Feng Yun yang dipenuhi dengan rasa sakit ini berlanjut selama hampir 5 hari, sampai dia mampu melawan balik di medan gravitasi. Tetapi kesengsaraannya tidak berakhir di sini, ketika Fan Xingjuan melihat bahwa 1 boneka tidak cukup, dia menambahkan lebih banyak dan juga meningkatkan gravitasi. Setelah 10 hari, Feng Yun akhirnya bisa menang melawan kedua boneka itu. Waktu berlalu, setelah 15 hari, dia bisa menang melawan 3 boneka bersama. 5 hari lagi, Feng Yun mengalahkan keempat boneka bersama-sama. Pada hari ke-20, saat Feng Yun akhirnya mengalahkan keempat boneka itu, fondasinya juga mengeras sepenuhnya. Fan Xingjuan sangat terkejut dengan kemajuan Feng Yun, tapi dia lebih kagum dengan kegigihan Feng Yun. Dia tidak pernah mengeluh tidak peduli seberapa menyakitkan pelatihan itu. Hari berikutnya, fondasi Anda telah terbangun sepenuhnya, sekarang Anda dapat fokus pada tubuh Dao. Ingat semua yang telah saya ajarkan kepada Anda. Fan Xingjuan berkata kepada Feng Yun yang sedang duduk di kolam yang dipenuhi dengan darah binatang roh serta ratusan jenis ramuan spiritual. Feng Yun mengangguk dan menjalankan seni tubuh emas ekstrim untuk menyerap energi darah dan obat-obatan memasuki tubuhnya, karena sejumlah besar energi segera menyebar. Fan Xingjuan menatap Feng Yun selama beberapa saat dan menggunakan akal sehatnya untuk memeriksa tubuh Feng Yun. Melihat semuanya sempurna, dia mengangguk. Dia seharusnya tidak memiliki masalah sekarang saat mencapai tubuh Dao. Fan Jia Ying, kau perempuan tua, siap kalah. Aku akan memberikan kejutan besar. Fan Xingjuan memandang Feng Yun dengan penuh antisipasi dan berkata dalam benaknya sebelum berjalan keluar dari gua, karena dia tahu bahwa mungkin butuh lebih dari satu hari untuk menyerap energi darah binatang dan obat-obatan sepenuhnya. Fan Xingjuan juga memiliki cerita sampingan yang tidak diketahui siapapun di sekte tersebut kecuali Master Sekte Shen Jia Hao. Dia memiliki latar belakang yang misterius. Fan Xingjuan berasal dari klan kuno yang hidup di dunia terpencil. Ada banyak klan tua yang hidup dalam isolasi, mereka tidak banyak berinteraksi dengan dunia luar. Tapi kekuatan mereka tidak bisa diremehkan, beberapa dari mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan puncak surga mistik. Dia adalah putri patriark dan Fan Jia Ying adalah saudara kembarnya. Karena kedua saudara perempuan itu adalah jenius teratas dari klan penggemar, perlahan-lahan persaingan mulai berkembang di antara mereka. Mereka mulai bertarung untuk menentukan siapa yang lebih baik. Sama seperti ini, persaingan sengit dimulai di antara dua saudara perempuan. Pada awalnya keduanya hampir berada di level yang sama, tetapi perlahan, kekuatan Fan Jia Ying mulai tumbuh lebih cepat daripada Fan Xingjuan. Fan Xingjuan bekerja keras untuk mengejar adiknya, tetapi dia masih lebih lambat darinya. Sama seperti ini, perhatian seluruh klan Fan beralih ke Fan Jia Ying. Dengan ini sumber daya klan juga mulai beralih ke Fan Jia Ying yang memberi Fan. Xingjuan sedikit pukulan mental. Akhirnya, dia memutuskan untuk meninggalkan klan, menjelajah ke dunia luar untuk menemukan peluang bagi dirinya sendiri. Kemudian dia bergabung dengan puncak surga mistik, setelah beberapa tahun dia menjadi murid teratas sekte tersebut. Berpikir bahwa dia seharusnya bisa mengalahkan saudara perempuannya sekarang, dia kembali ke klan penggemar dan melakukan duel rahasia dengan saudara perempuannya. Hasilnya adalah seri. Meskipun seri, Fan Xingjuan tahu bahwa saudara perempuannya menahan sedikit agar dia tidak terlalu sedih. Setelah tinggal di dunia luar selama beberapa tahun, Fan Xingjuan sudah mulai menyukai kehidupan ini, jadi tidak kembali ke Fan klan tetapi mulai tinggal di Mystic Heaven Peak. Di sisi lain, Fan Xingjuan telah menjadi matriark Fan klan. Meski keduanya sudah dewasa, namun perasaan bersaing tetap bersemayam di hati. Sekarang, dia ingin menggunakan Feng Yun untuk menghancurkan murid Fan Jia Ying. Dia yakin Feng Yun akan bisa menang melawan murid kakaknya itu sebabnya dia sangat ingin menjadi master Feng Yun, bahkan jika itu adalah posisi sementara. Feng Yun tidak diketahui pikirannya, dia terus menjalankan seni tubuh emas ekstrim, menyempurnakan energi yang dilepaskan oleh darah binatang roh dan ramuan roh. Sama seperti ini, satu telah berlalu. Desis, desis, desis. Tubuh Feng Yun mulai menunjukkan beberapa tanda aneh. Di permukaan kulit Feng Yun, ada lapisan dan lapisan lingkaran cahaya kemasan yang mulai muncul. Harus dikatakan bahwa efek gabungan dari ramuan roh dan darah alam mendalam surga sangat bagus. Ledakan, enam jam lagi berlalu, suara gemuruh datang dari dalam tubuh Feng Yun. Pada saat berikutnya, Feng Yun tiba-tiba membuka matanya. Saat Feng Yun membuka matanya, lingkaran cahaya emas di permukaan tubuhnya langsung menyembunyikan diri di kulitnya. Akhirnya tubuh dao, Feng Yun tersenyum dan berbisik dengan wajah penuh kegembiraan. Seperti merasa bahwa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Ketika tubuhnya mencapai tingkat tubuh dao, apakah itu pertahanan atau serangan, keduanya telah meningkat pesat. Feng Yun telah merasakannya, dan jika dia hanya meninju dengan kekuatannya, itu mungkin akan bisa membunuh binatang roh alam mendalam kelas awal dengan menggunakan kekuatan fisiknya saja. Ini adalah tirani tubuh dao. Apakah itu benar atau tidak, dia harus menguji dirinya sendiri. Fan Xingjuan memandang Feng Yun dan senyum muncul di wajahnya. Itu anakku. Feng Yun bangkit dan keluar dari kolam, melihat Fan Xingjuan berdiri di depannya. Terima kasih Tuhan karena telah membantu saya mencapai tubuh dao. Feng Yun berterima kasih padanya dengan tulus. Tanpa bantuannya, dia tidak akan pernah bisa mencapai tubuh dao secepat ini. Tidak masalah, itu adalah tanggung jawab saya sebagai master untuk membantu muridnya dalam kultivasi. Fan Xingjuan berkata sambil tersenyum. Pakai pakaianmu. Wajah tersenyum Fan Xingjuan mengendus ketika tatapannya turun sedikit ke bagian bawah Feng Yun. Melihat tiang tegak, detak jantungnya menjadi tidak normal untuk sesaat, tetapi dia segera tenang. Bagaimanapun, dia masih berusia 300 tahun, mentalitasnya jauh lebih tinggi daripada seorang gadis remaja. Feng Yun juga kembali ke akal sehatnya, saat dia melihat ke bawah. Adiknya berdiri tegak, Feng Yun tersenyum canggung dan mulai mengenakan pakaian. Tubuh gelar pasti memiliki harta yang berat. Fan Xingjuan tidak bisa menahan diri untuk diam-diam memuncak pada batang Feng Yun yang panjang dan gemuk. Dia yakin bahwa tongkat Feng Yun adalah naga dibandingkan dengan pria lain. Berpasangan dengan wajah Feng Yun yang tampan dan tubuh yang sempurna, Feng Yun secara alami adalah seorang pembunuh wanita. Apakah seorang gadis muda atau wanita dewasa? Dia mematikan pesona untuk menarik mereka. Tuan, saya ingin menguji kekuatan tubuh Dao. Feng Yun berkata setelah memasang jubah. Dia sangat ingin menguji kekuatan tubuh Dao. Oke, pergi. Fan Xingjuan mengangguk. Feng Yun langsung pergi ke tempat latihan. Sesepuh yang bertanggung jawab atas ruang pelatihan sudah akrab dengan Feng Yun. Dia langsung memberinya kunci kamar. Setelah masuk ke dalam, Feng Yun pertama kali mencoba 8 kali gravitasi tetapi ternyata dia bisa bergerak bebas kali ini. Feng Yun mulai meningkatkan gravitasi, 9 kali tekanan meningkat tetapi tidak banyak, 10 kali, 16 kali. Setelah gravitasi meningkat hingga 16 kali, Feng Yun akhirnya berhenti. Sebelumnya, tubuh Feng Yun tidak bisa bergerak di 14 kali gravitasi, tapi sekarang dia bisa menggerakkan tubuhnya di 16 tingkat. Ini juga merupakan medan gravitasi tingkat tertinggi, karena olah ini dibangun untuk para murid, dan 16 tingkat sudah tidak dapat dijangkau. Hanya segelintir murid yang telah mencapai tubuh Dao dalam sejarah puncak surga mistik. Setelah itu Feng Yun mengaktifkan boneka, pertama bergerak ke arahnya meninju dia. Biarkan aku melihat kekuatan tubuh Dao. Feng Yun berkata sambil mengepalkan tinjunya dan menyambut pukulan boneka itu. Bang, boneka itu terlempar ke belakang dalam satu pukulan dan tangan boneka itu patah. Melihat Feng Yun ini kehilangan minat untuk bertarung dengan boneka, mereka terlalu lemah. Puas, setelah Feng Yun kembali ke rumah Fan Xingjuan, dia bertanya sambil tertawa. Sangat puas, saya tidak akan masalah membunuh binatang roh alam bumi yang mendalam hanya dengan tubuh fisik saya. Feng Yun mengerti, dia berbicara tentang tubuh Dao. Tubuhmu baru saja memasuki tahap pertama alam tubuh Dao. Tubuh Dao dibagi menjadi sembilan tingkat. Dengan bantuan seni tubuh emas ekstrim, kamu seharusnya bisa mencapai tubuh Dao tingkat kelima, tapi itu sudah cukup untuk memerintah di dinasti kekaisaran panjang. Kata Fan Xingjuan, Feng Yun mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, berapa level Anda di tubuh Dao? Tahap keempat, kata Fan Xingjuan, Feng Yun sedikit terkejut. Dia pikir dia setidaknya harus berada di tahap kelima tubuh Dao. Tapi dia tidak membicarakannya. Jangan memikirkan masa depan, kamu harus fokus pada saat ini. Fan Xingjuan menyelah pikirannya yang mengembara. Murid mengerti, guru. Feng Yun berkata dengan ringan, Aku punya berita untukmu dari Master Sekte. Sekarang kamu bebas, kamu harus mendengarnya. Fan Xingjuan berkata, Bagaimana kemajuan pemurnian senjatamu? Pemurnian senjata. Feng Yun terkejut mendengarnya, tetapi masih menjawab, Tuan, saya hanya bisa memperbaiki senjata rilem mendalam bumi kelas menengah. Saya masih agak jauh untuk menjadi pemurnian senjata peringkat keempat. Bagus, bagus. Kamu sudah menjadi penyulingan senjata peringkat ketiga di usia mudamu. Fan Xingjuan berkata sambil memuji Feng Yun. Tuan, apa beritanya? Feng Yun dengan penasaran bertanya. Oh, ya. Saya baru saja mendapat kabar bahwa Istana Api Sejati akan mengadakan kompetisi pemurnian senjata untuk murid-murid muda. Master Sekte bertanya apakah Anda tertarik untuk mengikuti kompetisi. Kata Fan Xingjuan, Istana Api Sejati. Feng Yun terkejut mendengar nama ini. Baiklah, izinkan saya menjelaskannya untuk Anda. Ada lima sekte besar di wilayah dinasti Kekaisaran Panjang. Sama seperti sekte kami, Istana Api Sejati juga merupakan sekte besar, tetapi sedikit berbeda dari sekte normal. Istana Api Sejati tempat untuk mempelajari pemurnian senjata atau alkimia. Sebagian besar tetua dan murid dari Istana Api Sejati adalah penyuling atau alkemis. Melihat ekspresi bingung Feng Yun, Fan Xingjuan mengira Feng Yun tidak tahu tentang True Fire Palace, jadi dia mulai. Menjelaskan, sama seperti Istana Api Sejati, sekte hujan awan berspesialisasi dalam formasi susunan. Sementara dua sekte gunung kuning dan sekte azure frost lainnya adalah sekte normal seperti kami. Fan Xingjuan berkata dan melanjutkan, ini sudah cukup. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, Anda harus mengunjungi perpustakaan, Anda akan menemukan sebagian besar informasi di sana. Feng Yun mengangguk, sekarang, mari kita kembali ke kompetisi. Istana Api Sejati mengadakan kompetisi terbuka ini setiap dua tahun, dalam kompetisi ini orang luar juga dapat berpartisipasi. Kompetisi ini untuk pertunjukan, mereka ingin mengiklankan diri mereka sendiri dan menarik murid-murid yang berbakat. Fan Xingjuan mendengus dan berkata, sepertinya dia tidak suka, orang-orang dari Istana Api Sejati. Terserah, hadiahnya sangat mewah. Anda harus mencoba, hanya untuk mendapatkan pengalaman baru. Saya tidak berpikir bakat pemurnian Anda lebih rendah dari murid-murid mereka. Kata Fan Xingjuan, meskipun dia adalah seorang penyuling jenius di area puncak surga mistik, Istana Api Sejati berbeda. Sekte itu dipenuhi dengan penyuling dan alkemis. Ada banyak murid berbakat yang telah menjadi penyuling peringkat ketiga. Feng Yun merenung sejenak dan berkata, Tuan, kapan kompetisinya? Itu akan diadakan dalam dua bulan. Kata Fan Xingjuan, oke, aku akan ikut kompetisi. Kata Feng Yun, hatinya dipenuhi dengan antisipasi untuk bertemu dengan penyuling jenius lainnya. Dia mengambil keputusan, dia akan melatih senjata itu dalam dua bulan ke depan. Dia yakin bahwa dia akan dapat memperbaiki senjata peringkat bumi bermutu tinggi. Jika dia akan berpartisipasi dalam kompetisi, peringkatnya tidak boleh lebih rendah setidaknya dia harus sepuluh besar atau lima besar. Tuan, saya ingin berlatih pemurnian senjata untuk saat ini, tetapi saya kekurangan bahan. Saya ingin membeli beberapa bahan. Feng Yun langsung bertanya, Yah, jika kamu membutuhkan bahan pemurnian, kamu dapat mencari Master Aula Senjata, dia akan memberimu bahannya. Tidak perlu membeli, Master Sekte telah memberimu beberapa hak istimewa. Kata Fan Xingjuan, tapi jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Ya Tuan, kata Feng Yun. Setelah itu Feng Yun mengobrol dengannya selama beberapa menit sebelum keluar. Setelah keluar dari rumah Fan Xingjuan, Feng Yun pergi ke istana murid inti untuk melihat penghuni barunya yang diberikan oleh Sekte setelah menjadi murid inti. Meskipun dia telah menjadi murid inti selama sebulan, dia belum melihat tempat tinggal barunya. Tepat setelah ujian murid inti, dia pergi ke kota awan ketika dia kembali, dia tinggal di halaman Fan Xingjuan. Sekarang dia punya waktu, dia harus memeriksanya. Ada beberapa hak istimewa setelah menjadi murid inti. Setiap murid inti mendapat halaman terpisah untuk ditinggali serta pelayan untuk melakukan tugas sehari-hari. Murid luar bekerja sebagai pekerja di Sekte untuk mendapatkan poin Sekte dengan melakukan tugas harian untuk murid inti dan tetua. Saat Feng Yun datang ke area murid inti, Feng Yun bisa merasakan bahwa kis spiritual di udara area inti lebih baik daripada pelataran dalam. Tempat tinggal murid inti dibangun di atas puncak gunung yang berdiri sendiri, puncaknya dikelilingi oleh kabut dan awan, pemandangannya tampak indah seperti dunia peri. Tidak banyak rumah seperti pelataran dalam hanya 200 halaman dan hampir setengahnya kosong karena Sekte Pedang Mistik hanya memiliki 120 murid inti. Setiap halaman dipisahkan satu sama lain dengan jarak ratusan meter. 18. Batu giok Feng Yun yang merupakan kunci halamannya, nomor halaman tertulis di atasnya. Setelah 10 menit, Feng Yun menemukan halaman nomor 18. Feng Yun meletakkan batu giok di celah samping pintu. Pintu terbuka seketika. Ada, pembentukan roh yang ditempatkan di setiap rumah murid inti untuk keamanan dan pengasingan. Jika pintu terkunci maka tanpa batu giok tidak dapat dibuka. Feng Yun memasuki rumah, itu besar. Agak berdebu, sepertinya tidak ada yang tinggal di sini selama beberapa waktu. Feng Yun melihat keluar batu jimat dan menghubungkan penatuali. Para murid inti harus menggunakan poin sekte untuk mempekerjakan murid luar untuk melakukan pembersihan dan pekerjaan lain. Tetapi kamu tidak perlu khawatir bahwa aku akan menanganinya. Kata penatuali. Hem, penatuali, satu hal lagi. Tolong jangan kirim pelayan pria. Feng Yun berkata langsung. Dia lebih memilih pelayan wanita daripada pelayan pria. Oke, tapi ingat kamu tidak bisa memaksa mereka untuk melakukan sesuatu. Kata penatuali, di masa lalu, murid inti menggunakan status mereka untuk melecehkan pelayan wanita. Itulah sebabnya sekte berhenti menggunakan pelayan wanita hanya pelayan pria yang digunakan untuk tugas-tugas ini. Feng Yun sedikit berbeda. Dia adalah murid sekte paling berbakat yang tak tertandingi. Tetuali memutuskan untuk berkompromi. Tetapi dia masih mengingatkannya. Lebih jauh lagi, penatuali memiliki beberapa keyakinan pada Feng Yun bahwa dia tidak memiliki karakter yang teduh. Ya, murid mengerti. Feng Yun menjawab. Saat Feng Yun memeriksa rumah, suara Longsu terdengar di benaknya. Feng Yun, hem, apa itu? Feng Yun bertanya melalui transmisi suara. Aku bosan sendirian di sini, aku belum makan sesuatu yang enak selama berhari-hari, kata Longsu. Dia tinggal di pagoda hitam sendirian selama sebulan. Selain itu, dia adalah seorang foodie, dan sekarang dia belum makan makanan enak selama sebulan yang menyebabkan suasana hatinya menjadi sedikit tertekan. Oke, kita akan pergi ke kota untuk jalan-jalan, kamu bisa makan makanan enak sebanyak yang kamu mau. Feng Yun berpikir sejenak dan berkata, Hem, suasana hati Longsu sedikit cerah saat dia mengangguk. Selanjutnya, Feng Yun pergi ke Aola Senjata. Dia ingin mendapatkan beberapa bahan pemurnian untuk berlatih pemurnian. Salam penatuamu. Feng Yun pergi ke Aola Senjata dan bertemu dengan Master Aola Senjata. Hei, Feng Yun, apa kabar? Apakah kamu mendapat berita tentang kompetisi pemurnian senjata? Ekspresi Aola Senjatamu dong langsung menyala setelah melihat Feng Yun dan berkata, Ya, guru memberitahu saya tentang hal itu. Murid ini telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Sungguh, bagus, bagus. Kami akhirnya bisa menunjukkan kepada para idiot arogan itu bahwa kami juga memiliki pemurni jenius. Mudong tertawa dan berkata, Mudong secara alami sangat senang karena orang-orang dari Istana Api Sejati menjadi sombong. Mereka mengadakan kompetisi publik tetapi setiap kali murid-murid mereka memenangkan kompetisi. Mereka sangat bangga dengan pengajaran mereka. Feng Yun selama kamu memenangkan tiga besar dalam kompetisi ini, aku akan berhutang budi padamu, juga aku akan memberikan hadiah yang bagus. Mudong berkata dengan antisipasi. Orang lain mungkin tidak mengerti, tetapi dia tahu bahwa Feng Yun memiliki kemampuan untuk mengalahkan para murid Istana Api Sejati dalam pemurnian. Penatuamu, aku akan mencoba yang terbaik. Feng Yun hanya bisa mengatakan ini, karena dia tidak tahu tingkat pemurnian murid-murid Istana Api Sejati itu, dia tidak yakin bahwa dia bisa memenangkan kompetisi. Bagaimanapun, Istana Api Sejati memiliki banyak penyuling tingkat tinggi untuk mengajar para murid setiap hari. Tidak masalah, kamu akan melakukan yang terbaik. Aku yakin kamu bisa menang. Ngomong-ngomong, kenapa kamu datang ke sini? Mu Dong berbicara lagi. Penatuamu, saya datang ke sini untuk meminjam beberapa bahan pemurnian untuk latihan. Feng Yun mengungkapkan keinginannya. Itu masalah. Kecil, saya akan mengatur bahan yang cukup untuk Anda sesegera mungkin. Mu Dong berkata dengan percaya diri. Jika Anda memerlukan hal lain yang terkait dengan pemurnian, Anda dapat langsung memintanya kepada saya. Terima kasih, penatuamu. Feng Yun berterima kasih. Karena dia memiliki waktu luang sampai penatuamu mengatur materi, dia memutuskan untuk mengunjungi kota terdekat. Saat ia berjalan keluar dari kamarmu Dong, ia bertemu Su Rou. Sama seperti sebelumnya, dia mengenakan jubah biru. Hah, Feng Yun. Su Rou sedikit terkejut setelah melihat Feng Yun. Oh, hai Su Rou. Apa kabar? Feng Yun berkata sambil tersenyum. Aku baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Kemana saja kamu? Kamu menghilang selama 20 hari terakhir. Su Rou bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, saya menerima beberapa pelatihan penting dari guru. Kata Feng Yun. Momomomong, apakah kamu bebas? Aku harus pergi ke kota terdekat. Aku tidak akrab dengan kota-kota sekitarnya. Maukah kamu ikut denganku? Feng Yun mengundang Su Rou untuk perjalanan kecilnya. Ada dua kota di dekat Mystic Heaven Peak, tetapi Feng Yun tidak melihat satupun dari mereka. Akan lebih baik jika Su Rou ikut dengannya. Oke, tentu. Su Rou tersenyum indah dan berkata. Dia juga menemukan kesempatan untuk berbicara dengannya. Kota Sungai Hijau. Green River City berjarak 50 mil dari Mystic Heaven Peak. Itu bahkan lebih besar dari Cloud City. Karena The Green River City lebih dekat ke Mystic Heaven Peak, kota ini cukup banyak akal dan juga populer, penuh sesak dengan orang-orang. Banyak murid dari puncak surga Mystic terlihat berjalan di jalanan. Tiga orang satu laki-laki dan dua perempuan berjalan-jalan di jalanan. Anak laki-laki itu memiliki penampilan yang luar biasa, mengenakan jubah dan memiliki temperamen yang luar biasa, seperti tuan muda keluarga kaya. Sementara dua wanita, satu gadis kecil yang lebih muda dengan kecantikan polos, dan seorang wanita dewasa dengan penampilan peri. Keduanya memiliki temperamen yang berlawanan, wanita itu memiliki ekspresi dingin dan menyendiri. Sementara gadis muda itu memiliki ekspresi gembira mengobrol dengan tubuh tampan sambil tertawa sedikit dari waktu ke waktu. Tentu, tiga dari mereka adalah Feng Yun, Long Su, dan Su Rou. Hari ini, dia tiba-tiba menjadi berani, dia memeluk lengan Feng Yun sambil berjalan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini, dia harus mengungkapkan perasaannya. Terutama ketika dia melihat Long Su dengan Feng Yun hari ini. Su Rou sangat senang karena dia akan berjalan-jalan dengan Feng Yun. Tapi suasana hatinya ketika dia bertemu Long Su yang tiba-tiba bergabung dengan kelompok mereka di tengah perjalanan. Dia pikir dia adalah wanita cantik lain dari Feng Yun tetapi ketika dia menemukan bahwa dia bukan pacarnya, suasana hatinya sedikit meredah. Feng Yun, apa yang ingin kamu lakukan di kota? Apakah kamu ingin membeli sesuatu? Aku tahu semua toko besar di kota, kata Su Rou dengan rasa ingin tahu. Su Rou, apakah kamu tahu tempat di mana kita bisa mendapatkan hidangan spiritual yang lesat? Feng Yun bertanya. Ya, aku tahu tempat terbaik. Ayo pergi ke restoran Tranquility. Mereka memiliki juru masak spiritual yang membuat hidangan lesat dengan daging binatang roh. Su Rou berkata dengan penuh semangat. Dalam hal makanan lesat, dia juga menunjukkan minat yang besar. Setelah berjalan-jalan untuk waktu yang tidak diketahui, mereka bertiga akhirnya tiba di restoran Tranquility. Feng Yun dan keduanya memasuki restoran. Ayo pergi ke lantai dua, kata Su Rou. Dia memegang tangan Feng Yun dan membawanya ke lantai dua. Lantai dua kurang ramai dibandingkan lantai satu karena orang biasa tidak mampu membayar harga piring di lantai dua. Lantai dua memiliki kamar terpisah untuk pelanggan. VIP. Tamu yang mulia, silakan lewat sini. Seorang pelayan membawa mereka ke sebuah ruangan kosong. Setelah duduk di kamar, Feng Yun memesan banyak hidangan mahal, bahkan harga terendah adalah seratus batu roh tingkat rendah. Beberapa hidangan bahkan berharga tujuh hingga delapan ratus batu roh tingkat rendah. Feng Yun sedikit terkejut dengan tingginya harga hidangan. Tetapi ketika dia memikirkan tentang itu yang dibuat oleh juru masak spiritual dengan daging dari binatang buas, dia merasa masuk akal. Koki spiritual adalah pekerjaan langka di dunia ini. Mereka dapat membuat hidangan spiritual yang bermanfaat bagi kultifator. Beberapa hidangan spiritual yang dibuat oleh juru masak spiritual tingkat tinggi bahkan bisa berfungsi sebagai obat tingkat tinggi. Ketika hidangan datang di atas meja, Longsu yang memiliki ekspresi dingin dan menyendiri sampai sekarang menunjukkan ekspresi bersemangat. Dia tidak menunggu Feng Yun dan mulai makan piring. Su Rou tidak jauh berbeda dengan Longsu, dia juga mulai makan tapi sedikit lebih lambat dari Longsu. Feng Yun juga mencicipi hidangannya, memang enak juga mengandung sedikit kis spiritual. Hidangan datang setelah yang lain, saat Longsu sedang makan, setelah 2 jam yang panjang, dia akhirnya selesai dengan makanan karena dia telah makan lebih dari 50 piring. Su Rou tercengang oleh makan Longsu yang besar. Dia makan 10 kali lipat darinya. Bahkan pelayan yang membawa makanan tercengang, setelah bekerja di sini selama bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat orang yang bisa makan sebanyak ini. Dia tidak bisa membantu, apakah dia bahkan manusia, tetapi tidak berani mengatakannya dengan lantang di hadapan Longsu. Melihat wajah kaget Su Rou, Feng Yun tertawa dan menatap Longsu dan berkata dengan bercanda, apakah kamu kenyang? Atau haruskah kita memesan beberapa hidangan lagi? Melihat wajahnya yang tertawa, Longsu menatap Feng Yun dengan dingin dan mendengus. Ayo pergi, kita harus melihat pasar. Feng Yun tertawa dan berkata. Setelah membayar lebih dari 20 ribu tagihan, Feng Yun dan keduanya berjalan keluar dari restoran. Setelah makan kenyang, wajah Longsu sedikit senang. Saat mereka bertiga mengembara, mereka mendengar suara sembrono. Ayo, wanita yang sangat cantik, mengapa dia berjalan dengan anak nakal yang malang dan bau di tengah jalan? Seorang pria mengenakan pakaian merah muda muncul di depan ketiganya. Dia memiliki tubuh kurus, wajah sedikit pucat, dan sepasang mata hijau. Matanya menatap Longsu, hanya terlihat di matanya. Orang ini mengenakan kalung yang bersinar dengan cahaya aneh di lehernya. Fluktuasi energi spiritual yang samar terpancar, memungkinkan orang untuk mengetahui dengan jelas bahwa itu adalah artefak tingkat tinggi. Selain itu, pria itu mengenakan dua gelang di pergelangan tangannya, satu emas, dan satu perak, masing-masing memancarkan cahaya aneh. Feng Yun mengerutkan alisnya. Dia merasa bahwa orang ini terlalu menjijikkan dan tidak ingin mengganggunya. Lagi pula, anak laki-laki mana yang mengenakan pakaian merah muda yang hanya disukai anak perempuan. Ini membuatnya merasa bahwa orang ini sangat tidak normal. Meskipun Feng Yun merasa jijik dengannya, dia memang memiliki kesadaran diri. Baru saja dia akan melangkah di depan Longsu untuk mengusirnya. Pria berbaju merah muda itu berbicara lagi, Nona, mengapa Anda harus mengikuti bocah malang yang bau ini? Ikuti saya, saya jauh lebih kaya darinya. Senang bertemu dengan Anda, nama saya Deng Xiaojian. Feng Yun mendengar kata-katanya, wajahnya menjadi agak suram. Dia dengan dingin berkata, anjing yang baik tidak menghalangi jalan, menyingkir. Ketika Deng Xiaojian mendengarnya, senyum iblisnya yang semula segera menghilang. Dia memandang Feng Yun dengan muram dan berkata, Bocah busuk, jika kamu punya nyali, katakan apa yang baru saja kamu katakan lagi. Saat kata-kata Deng Xiaojian keluar dari mulutnya, Aura milik seseorang di Peak Stage of Earth Profound Realm dilepaskan, Coba tekan Feng Yun, tapi itu sia-sia. Feng Yun memandangnya dengan tidak sabar dan berkata, Saya katakan, anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Enyahlah, kata-kata kali ini lebih tajam dari yang terakhir kali. Deng Xiaojian langsung marah dan energi roh di sekitarnya akan meledak. Longsu berkata dengan nada kesal, Apakah kamu tidak mendengar apa yang dia katakan? Enyahlah, Longsu sangat marah dia sudah tidak menyukai manusia Tapi sekarang manusia menjijikkan ini berani menatapnya dengan mata mesum. Tidak hanya ada keinginan kuat untuk memiliki di matanya, Tetapi ada juga keinginan sakit untuk mengendalikan serta udara yang buruk, bejat, dan sangat sombong. Ini membuatnya sangat jijik. Menambah kemarahannya, semangat Longsu ki mulai sedikit berfluktuasi, Wajahnya menjadi sedingin es dan suaranya dipenuhi dengan udara dingin saat dia berkata, Sampah. Tidakkah kamu mendengar apa yang dia katakan? Deng Xiaojian pasti sudah banyak yang mati di tangan Longsu jika Feng Yun tidak melarangnya membunuh tanpa isinya. Deng Xiaojian tidak memperhatikan sedikit fluktuasi energi roh Longsu. Dia tidak bisa melihat tingkat kultifasi Longsu tetapi ketika dia berpikir bahwa Feng Yun hanyalah pembudidaya alam mendalam bumi awal sementara Su Rou adalah pembudidaya alam inti emas puncak. Dia menilai bahwa kultifasi Longsu tidak akan lebih tinggi dari Feng Yun. Ketika Deng Xiaojian mendengar kata-kata Longsu, dia langsung marah dan berkata, Dasar jalan adalah kehormatan bagi ayahmu untuk menganggapmu tinggi. Kamu benar-benar berani berbicara dengan ayahmu seperti ini. Tunggu saja, aku akan mengikatmu dan mengikatmu ke tempat tidur, siang dan malam. Ekspresi Feng Yun berubah saat niat membunuh yang padat muncul di matanya. Dia melangkah maju dan berkata, Kamu baru saja mengundang kematianmu dengan mulutmu yang menyebalkan. Auranya menyala saat dia perlahan bergerak menuju Deng Xiaojian. Feng Yun mengepalkan tinjunya dan membuat pukulan ke arah Deng Xiaojian. Haha, kamu benar-benar membuatku tertawa. Sampah dari alam mendalam bumi awal berani pamer di depanku. Kamu benar-benar tidak tahu batasmu. Deng Xiaojian tersenyum berlebihan. Tatapannya dipenuhi dengan ejekan, sama sekali tidak menempatkan Feng Yun di dalam hatinya. Meskipun serangan Feng Yun mendekat, dia masih memandang Feng Yun dengan ejekan dan tidak bergerak. Faktanya, dari sudut pandangnya, melawan Feng Yun akan menurunkan nilainya sendiri, dan dia siap menunggu Feng Yun lelah dan menggunakan semua energi spiritualnya untuk dikalahkan dalam satu gerakan. Saat pukulan Feng Yun hendak mendarat di dada Deng Xiaojian, dia melihat gelang perak di pergelangan tangan kanan Deng Xiaojian mulai bersinar saat layar cahaya perak muncul di hadapannya. Pukulan Feng Yun mendarat di layar perak menyebabkan sedikit riak kemuncul di layar cahaya dan pukulannya diblokir oleh layar cahaya perak. Melihat adegan ini, Feng Yun sedikit terkejut tetapi tidak terlalu terkejut. Dia sudah memikirkan kemungkinan ini ketika dia melihat gelang ini. Dia sendiri dapat memperbaiki jenis artefak ini. Feng Yun tahu bahwa orang ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia bukan dari keluarga biasa atau pembudidaya nakal biasa. Tidak mengherankan baginya untuk memiliki beberapa artefak pertahanan. Tapi tidak masalah bagi Feng Yun betapa luar biasanya latar belakang orang ini. Dia menghina wanitanya, sekarang dia harus membayar harganya. Feng Yun adalah seorang penyuling. Dia tahu bahwa artefak pertahanan jenis ini selalu memiliki celah. Itu hanya dapat melindungi seseorang untuk waktu yang singkat. Mereka tidak bisa memberikan pertahanan mutlak. Selama lawan memukul keras dengan daya tembus tinggi, pertahanan bisa dipatahkan. Ketika Deng Xiao Jian melihat ini, dia tersenyum menghina dan berkata dengan mengejek, Wah, seranganmu tidak cukup baik. Kamu bahkan tidak bisa menghancurkan pertahananku. Dan kamu ingin mengambil nyawaku. Feng Yun tidak marah tetapi menyeringai dan berkata dengan suara mengejek, Apa yang kamu harapkan dari seorang pengecut? Bersembunyi di balik sel kura-kura. Tiba-tiba wajah Feng Yun berubah. Suaranya menjadi dingin. Tapi hari ini, sel ini tidak akan bisa menyelamatkanmu. Begitu dia selesai berbicara, pedang pembunuh surgawi muncul di tangannya memancarkan cahaya merah tua. Setelah melahap sejumlah besar energi vital dari binatang roh di kota awan selama gelombang binatang buas, tingkat pedang pembunuh surgawi telah meningkat menjadi senjata peringkat langit tingkat puncak. Meskipun itu adalah senjata peringkat langit, ketajamannya sebanding dengan senjata peringkat surga. Feng Yun tidak tahu berapa banyak jumlah energi kehidupan yang dibutuhkan untuk menyerap untuk maju ke senjata heaven wreck atau sepenuhnya mengembalikan peringkat sebelumnya. Ketika pejalan kaki di kedua sisi melihat bahwa perkelahian telah terjadi, mereka dengan cepat meninggalkan tempat itu. Mereka berdiri di kejauhan dan berbicara dengan berbisik. Huff, biarkan aku melihat bagaimana kamu akan menghancurkan pertahananku. Bahkan seorang kultifator alam langit yang dalam tidak dapat menghancurkan pertahananku. Lalu apa kamu? Deng Xiao Jian mendengus jijik. Dia tidak berencana untuk menyerang sekarang. Dia menyukai perasaan menamparkan wajah seseorang dan menyiksa mereka. Perasaan itu sangat menyenangkan baginya, jadi dia agak tidak sabar melihat Feng Yun tak berdaya di hadapannya dan dikalahkan dengan satu gerakan. Seni Pedang Sembilan Surga Feng Yun berkata sambil mengayunkan pedang pembunuh surgawi, pedang ki satu demi satu ditembakkan dari pedang pembunuh surgawi menyerang perisai layar cahaya perak Deng Xiao Jian. Saat pedang putih ki bergerak menuju Deng Xiao Jian, Deng Xiao Jian masih tidak melawan, dia hanya menyilangkan tangan di depan dadanya dan menatap Feng Yun dengan ejekan. Kali ini, hasilnya mengejutkan Deng Xiao Jian, pedang Feng Yun yang berisi niat pedang tingkat kedua, sebenarnya sedikit menembus pertahanannya. Meskipun tidak menembus, itu masih membuktikan bahwa pertahanannya bisa ditembus. Nada menggoda Deng Xiao Jian sedikit tertahan saat dia melihat Feng Yun dengan sedikit kaus kaki di matanya. Dia tahu tentang pembelaannya dengan sempurna. Seorang pembudidaya alam mendalam bumi tidak memiliki peluang. Dan anak laki-laki di depannya hanyalah seorang kultifator rilem mendalam awal bumi. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan ini? Tatapannya beralih ke pedang pembunuh surgawi di tangan Feng Yun, merasakan aura tirani yang dipancarkan oleh pedang pembunuh surgawi. Dia menilai bahwa pedang Feng Yun pastilah harta karun. Wah, pedangmu cukup kuat. Penghalang yang bahkan tidak bisa ditembus oleh seorang kultifator sky profound rilem biasa sebenarnya telah dihancurkan olehmu. Tidak buruk, bagaimanapun, itu masih belum cukup. Sungguh, tunggu sebentar, dan kamu akan melihat apakah itu cukup. Bibir Feng Yun sedikit melengkung saat dia berkata sambil menyeringai. Tubuh dao terbuka. Feng Yun berkata dalam pikirannya saat dia mengaktifkan tubuh daonya, meskipun auranya sama, kekuatannya meningkat pesat. Seni pedang sembilan surga, bentuk keempat. Feng Yun meraung, saat berikutnya dia menghilang dari tempatnya dan muncul di depan Deng Xiaojian. Pedang pembunuh surga bergerak, menebas layar cahaya perak Deng Xiaojian. Melihat gerakan Feng Yun, para pembudidaya yang menonton dari kejauhan tidak bisa tidak berteriak. Sungguh kecepatan dan kekuatan yang menakutkan. Anak laki-laki ini bukan seorang kultifator biasa, dia pastilah seorang jenius yang hebat. Saya takut bahkan para pembudidaya alam mendalam pikert bukanlah lawannya. Tidak, lihatlah pemuda berbaju merah muda itu, dia sebenarnya masih belum bergerak. Tidak bisakah kekuatan ini memberinya rasa bahaya? Serius, bukankah tubuh dengan pakaian merah muda ini sedikit terlalu kuat? Memang benar Deng Xiaojian tidak bertahan melawan serangan Feng Yun, tapi bukan berarti serangan Feng Yun tidak berhasil sama sekali. Serangan Feng Yun telah menembus lapisan pertahanan peraknya, tapi ini bukan satu-satunya pertahanan yang dia miliki. Orang bisa melihat bahwa penghalang cahaya perak dipotong oleh pedang Feng Yun, tetapi sebelum bergerak menuju Deng Xiaojian, itu diblokir oleh penghalang emas. Setelah penghalang layar cahaya perak ditembus, gelang emas di tangan kirinya sekali lagi membentuk pertahanan yang bahkan lebih kuat dari gelang perak. Cahaya keemasan benar-benar memblokir serangan Feng Yun, seperti yang pertama kali, hanya riak samar yang muncul. Tubuh Deng Xiaojian sedikit gemetar saat dia melihat Feng Yun dengan kaget, ketika matanya bertemu dengan mata Feng Yun yang dingin, jiwanya menggigil, dia merasa seperti dibintangi oleh kematian itu sendiri. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, dia bertemu banyak jenius yang luar biasa sebelumnya, tetapi itu adalah pertama kalinya ketika seseorang generasi muda memberinya kejutan sebanyak ini. Alis Feng Yun sedikit berkerut saat dia merasa bahwa lapisan pertahanan emas sedikit lebih kuat dari yang sebelumnya. Mainan bocah idiot ini membuat Feng Yun kesal, dia datang ke Green River City untuk menyegarkan diri setelah menjalani pelatihan yang menyakitkan selama 20 hari, tetapi idiot ini menghancurkan waktu damainya. Api iblis Api emas yang membakar dinyalakan dari pedang pembunuh surgawi. Feng Yun menyerang lagi di penghalang emas, api iblis keluar dari pedang Feng Yun yang memberi Deng Xiaojian rasa penindasan. Garis api tiba-tiba meledak keluar, menabrak langsung ke penghalang emas, kekuatan yang sangat menembus bercampur dengan api iblis dan niat pedang langsung menembus penghalang emas. Tapi sekali lagi, penghalang ketiga menyala, itu berasal dari jubahnya. Sama seperti pedang pembunuh surgawi bertemu dengan penghalang putih ketiga Deng Xiaojian, itu menciptakan beberapa celah di penghalang ketiga, ini menyebabkan jantung Deng Xiaojian melompat tiba-tiba, hampir memberinya serangan jantung. Dia menyembunyikan keterkejutannya dan melihat pedang pembunuh surgawi yang memancarkan sedikit cahaya merah yang hanya setengah kaki dari dadanya. Tiga harta pertahanannya disempurnakan oleh penyuling senjata peringkat kelima, semuanya adalah artefak peringkat langit tingkat tinggi tetapi dua di antaranya sudah dihancurkan oleh pedang Feng Yun. Dia yakin bahwa dia memberinya serangan Feng Yun lagi, pertahanan ketiganya adalah rusak juga. Dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya pada artefak pertahanannya. Deng Xiaojian memandang Feng Yun dan berkata, kamu adalah lawan pertama yang mampu menghancurkan dua pertahananku tetapi jangan berpuas diri, kekuatanmu terlalu lemah. Biarkan aku menunjukkan kepadamu betapa jeniusnya. Aku akan mengalahkanmu dalam satu gerakan. Saat dia selesai berbicara, cahaya yang kuat tiba-tiba meledak di mata Deng Xiaojian saat pedang muncul di tangannya. Aura yang kuat menyembur keluar langsung dari tubuhnya, yang pasti lebih kuat dari pembudidaya alam mendalam bumi biasa. Seni pedang salju melayang, Deng Xiaojian berteriak saat dia menuangkan kiroh ke dalam pedang yang mengeluarkan rasa dingin yang mengerikan. Dia, mengayunkan pedangnya ke Feng Yun, cahaya pedang dingin melesat ke arah Feng Yun. Pemuda berbaju merah muda ini ternyata jenius juga, kekuatannya mungkin sebanding dengan pembudidaya alam mendalam awal langit biasa. Pemuda itu dalam masalah kali ini, dari mana pemuda berpakaian merah muda itu berasal. Dia bukan murid puncak surga mistik, apakah dia murid sekte besar lain? Keduanya adalah seorang jenius yang memiliki kekuatan lebih tinggi dari basis kultivasi, dapat membunuh musuh dua tingkat di atas mereka. Itu berarti keduanya adalah karakter tingkat kebanggaan surga. Melihat cahaya pedang yang masuk, emosi Feng Yun tidak berubah. Sebelum menembus tubuh Dao, dia mungkin perlu mengambil kekuatan ini dengan serius tetapi setelah menembus alam tubuh Dao, dia hampir tak terkalahkan di alam mendalam bumi. Long Su juga memiliki ekspresi tenang, tetapi Su Rou sedikit khawatir, hatinya menjadi tenang ketika dia melihat ekspresi Feng Yun. Feng Yun tanpa takut menyambut cahaya pedang putih dengan pedangnya saat pedang merah Ki melesat keluar dari pedangnya, bertabrakan dengan cahaya pedang putih Deng Xiao Jian. Ledakan, saat dua cahaya pedang bertabrakan, mereka menyebabkan gelombang besar muncul yang menghancurkan banyak rumah di sisi jalan. Beruntung orang-orang telah melarikan diri kekejauhan jika tidak, gelombang kejut dapat langsung membunuh pembudidaya yayasan pendirian rilem biasa apalagi manusia biasa. Pada saat ini, ekspresi Deng Xiao Jian akhirnya berubah menjadi tidak sedap dipandang. Serangannya dihancurkan oleh Feng Yun dengan mudah. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dapat membunuh lawan dalam satu gerakan tetapi pada akhirnya, dia dengan kejam menamparkan dirinya sendiri. Aura berbahaya segera muncul dari mata Deng Xiao Jian, dia menatap Feng Yun dengan dingin dan berkata, bagus, sangat bagus. Kamu tidak buruk, tetapi tidak cukup baik, kamu akan dimakamkan di sini hari ini. Setelah mengatakan Deng Xiao Jian mulai melayang di langit, auranya menjadi lebih dingin, dia menatap Feng Yun dan berteriak, tepi es. Seperti yang dia katakan, energi roh biru muda menelan pedang dan gambar pedang es besar muncul di langit. Feng Yun mengangkat kepalanya dan menatap Deng Xiao Jian dan pedang esnya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Dia terbang di langit, haha, nak, adalah kehormatan bagimu untuk mati dengan teknik peringkat surga tuan muda ini. Deng Xiao Jian tertawa sinis dan berkata, kerumunan meledak menjadi keributan. Teknik peringkat surga, saya benar-benar beruntung melihat seseorang menggunakan peringkat surga, anak muda ini akan menderita. Ketika teknik peringkat surga digunakan, tidak ada cara bagi seseorang dengan peringkat yang sama untuk menolaknya. Kekuatan pedang es saja sudah cukup untuk membuatku tidak bisa menahannya. Harus diketahui bahwa aku adalah seorang pembudidaya alam yang sangat dalam. Bocah berpakaian merah muda ini pasti berasal dari keluarga terkemuka, baginya untuk berlatih teknik tingkat surga. Teknik peringkat surga adalah seni legendaris, hanya kekuatan besar seperti lima sekte besar yang mampu membelinya. Sekarang seorang anak laki-laki menggunakan teknik peringkat surga di depan mereka, itu sangat menyedihkan. Saatnya mencoba trik baru, Feng Yun berkata dalam pikirannya, saat dia memikirkan teknik rahasia roda api nirvana. Selama pelatihan tubuh Dao, Feng Yun menginvestasikan waktu untuk mempelajari teknik rahasia roda api nirvana. Dengan kemampuan pemahaman Feng Yun yang luar biasa, tidak sulit untuk teknik rahasia roda api nirvana. Sebelum dia tidak mendapatkan kesempatan untuk berlatih teknik rahasia ini, sekarang dia akhirnya mendapat kesempatan. Selanjutnya, hari ini dia akan mematahkan semua arogansi bocah ini dengan pakaian merah muda. Roda api nirvana Roda, api emas besar mulai terbentuk di langit, saat Feng Yun menuangkan kiroh yang dicampur dengan api iblisnya ke dalamnya, roda itu menjadi lebih besar dan memancarkan panas trik yang menaikkan suhu lingkungan. Apa, bagaimana teknik yang begitu kuat di pedesaan ini? Deng Xiao Jian yang memandang Feng Yun dengan jijik, tiba-tiba mengubah ekspresinya menjadi kaget. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya terus mengembun. Tekanannya terlalu besar, alis Deng Xiao Jian sedikit berkerut. Dia kemudian mengirimkan akal sehat, mengirimkan pedang es besar ke arah Feng Yun. Sudut bibir Feng Yun sedikit melengkung, dan dia perlahan berkata, kamu baru ingat untuk menyerangku sekarang. Sudah terlambat, pada saat ini, roda api emas telah terbentuk, api emas besar bergerak menuju pedang es. Pemuda ini benar-benar mempraktikkan teknik peringkat surga, bagaimana mungkin? Dia pasti murid jenius kelas satu dari puncak surga mistik. Perjalanan ini tidak sia-sia, benar-benar tidak sia-sia, luar biasa. Ini terlalu mengasihkan. Beberapa orang sangat bersemangat sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Meskipun bukan mereka yang bertarung, mereka masih merasa darah mereka mendidih. Kekuatannya meningkat lagi. Longsu bergumam dalam benaknya saat dia melirik Feng Yun. Naga adalah karakter arogan, mereka menghargai kekuatan. Melihat kekuatan Feng Yun yang luar biasa, hati Longsu sedikit bergerak. Wow, dia sangat kuat dan tampan. Bintang muncul di mata Su Rou saat dia menatap Feng Yun. Pedang es menyerang roda api dengan kecepatan tinggi, ingin menghancurkannya. Tapi saat es bersentuhan dengan roda api, es itu mulai menguap. Itu hanya bisa mengurangi 30 persen kekuatan roda api sebelum menguap sepenuhnya. Setelah menghancurkan pedang es, roda api langsung bergerak menuju Deng Xiao Jian. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Deng Xiao Jian meraung marah melihat ini. Dia tidak percaya bahwa teknik peringkat surganya dipatahkan dengan mudah oleh seorang anak laki-laki yang tidak dikenal. Dia tidak punya waktu untuk menggunakan pedang es lagi, dia bisa menggunakan penghalang pertahanan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sekali lagi penghalang putih ketiga muncul di sekitarnya, tetapi ketika roda api menghantam penghalang putih dengan keras, retakan mulai muncul di dalamnya, serta gelombang panas yang menyengat menyerbu Deng Xiao Jian, menyebabkan dia merasa seperti terbakar hidup-hidup luar dalam. Aku mengaku kalah. Maaf. Tolong maafkan aku. Cepat dan tarik teknikmu. Menghadapi kematian? Arogansi Deng Xiao Jian langsung sirna. Dia berteriak dengan suara ketakutan dan mulai memohon untuk hidupnya. Ingatlah untuk tidak menggunakan mulut busukmu di kehidupan selanjutnya. Feng Yun mencibir permintaan Deng Xiao Jian. Hei, saya adalah tuan muda dari klan Deng. Ini adalah salah satu klan rahasia yang kuat. Jika sesuatu terjadi pada saya, klan saya pasti akan membalas saya. Selama Anda membiarkan saya pergi, saya akan memberikan teknik peringkat surga. Tolong, luangkan aku hidup. Deng Xiao Jian berteriak panik untuk menyelamatkan hidupnya yang hampir menangis. Dia siap untuk melepaskan teknik peringkat surga untuk menyelamatkan hidupnya dan mengeluarkan klannya. Dia pikir Feng Yun mungkin memberinya wajah dan mempertaruhkan nyawanya. Dan teknik peringkat surga sudah cukup untuk mengimbanginya. Tapi itu tidak masalah bagi Feng Yun. Dia juga tidak takut pada musuh yang kuat, juga tidak memiliki teknik tingkat tinggi. Feng Yun hanya perlu membuka mulutnya. Master Sekte akan memberinya keterampilan bela diri tingkat tinggi sebanyak yang dia inginkan. Karena semakin banyak retakan muncul di perisai layar putih, semakin panas terik mengalir ke Deng Xiao Jian, penampilannya sudah menjadi mengerikan. Melihat Feng Yun tidak punya niat untuk menyelamatkan hidupnya, Deng Xiao Jian menutup matanya dengan putus asa. Dia membenci Feng Yun, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, dia menyesal, menyesali mengapa dia memprovokasi Feng Yun dan berakhir seperti ini. Caca, akhirnya, layar putih rusak, dan roda api langsung mengenai Deng Xiao Jian. Seperti meteor, dia jatuh di jalan, hidup dan mati tidak diketahui. Feng Yun mendarat di jalan, dia memeriksa dengan indera surgawi dan menemukan bahwa Deng Xiao Jian masih hidup. Ketika Feng Yun melihat Deng Xiao Jian dari dekat, dia bisa melihat bahwa dia mengenakan baju siras sutra di dalam jubahnya saat jubahnya terbakar oleh api. Armor sutra bersinar dengan cahaya susu redup, tidak diragukan lagi melindungi Deng Xiao Jian dari roda api. Sungguh, apakah dia berasal dari keluarga kura-kura, atau sesuatu? Feng Yun tidak bisa membantu tetapi bergumam di dalam hatinya. Dia tidak pernah bertemu siapapun yang memakai banyak artefak pertahanan ini. Meskipun baju besi sutra melindungi hidupnya, itu tidak bisa melindunginya dari api Ki Feng Yun yang memasuki tubuhnya yang membuat kekacauan di dalam tubuhnya. Kondisi Deng Xiao Jian terlalu parah. Jika dia tidak segera mendapatkan perawatan, dia pasti akan mati dalam beberapa menit. Tepat ketika Feng Yun akan bergerak maju untuk membunuh Deng Xiao Jian, sebuah suara nyaring datang. Brat, kamu berani. Feng Yun merasakan aura kuat datang ke arahnya, dia buru-buru mundur. Bang, sebuah ledakan muncul di tempat Feng Yun berdiri tadi. Feng Yun melihat seorang pria parubaya tiba di sisi Deng Xiao Jian. Dia melirik Feng Yun dengan marah sebelum memeriksa kondisi Deng Xiao Jian. Ekspresi pria itu tiba-tiba berubah, kondisi Deng Xiao Jian terlalu buruk. Dia tidak berani membuang waktu, dia buru-buru memindahkan kirohnya ke dalam tubuh Deng Xiao Jian untuk menstabilkan kondisinya. Longsu muncul di samping Feng Yun dan dengan dingin melirik pria parubaya itu. Pria itu adalah seorang kultifator alam surga yang mendalam, tetapi dia tidak memiliki rasa takut. Dia siap menyerang pria itu tetapi dihentikan oleh Feng Yun. Ketika pria itu menatap Feng Yun, tatapannya mendarat di Longsu bukan karena kecantikan murni karena aura kuatnya yang tidak lebih rendah dari miliknya. Dia memandang Feng Yun dan berkata dengan suara penuh amarah, Berat, kamu sangat berani. Kamu bahkan berani menyentuh anggota keluarga Deng. Feng Yun terkejut dengan gangguan yang tiba-tiba, dia menatap pria parubaya itu dan berkata, Tidak ada orang yang, aku Feng Yun, belum berani menyentuhnya. Jadi bagaimana jika aku menyentuhnya? Ketika pria itu mendengar ini, dia tertegun sejenak. Jelas, dia tidak berharap Feng Yun berani berbicara dengannya seperti ini. Wajahnya menjadi gelap dan berkata, Apakah anda tahu apa yang diwakili oleh keluarga Deng saya? Feng Yun tertawa meremehkan dan berkata, Apakah ada hubungannya denganku? Karena dia ingin membunuhku, dia harus bersiap untuk dibunuh olehku. Kamu dapat menyelamatkan nyawa anjingnya hari ini, tetapi aku bertemu dengannya lagi, dia tidak akan seberuntung kali ini. Junior, kamu akan menyesalinya. Aku akan memberi tahu kamu konsekuensi dari menyinggung keluarga Dengku. Tunggu saja pengejaran tanpa akhir. Pria itu menggertakkan giginya, dia ingin membunuh Feng Yun, tetapi Long Su berdiri bersama Feng Yun. Bahkan jika dia bisa mengalahkannya, itu akan memakan waktu lama. Deng Xiao Jian membutuhkan perawatan segera. Dia mengambil Deng Xiao Jian dan pergi dengan tergesa-gesa. Kenapa kau menghentikanku? Long Su memandang Feng Yun dan bertanya dengan nada agak tidak senang. Tidak perlu mengambil risiko. Bocah itu pastilah sosok penting dari keluarga terkemuka. Dia mungkin memiliki beberapa pembantu lain. Selanjutnya, jika kamu bertarung, maka pertempuranmu pasti membuat para tetua dari puncak surga mistik khawatir. Feng Yun dengan tenang menjelaskan kepada Long Su. Jangan khawatir, bocah itu akan mati. Siapapun yang berani menyentuh wanitaku, hanya akan memiliki satu akhir, kematian. Feng Yun berkata dengan dingin sambil melihat ke arah kemana pria itu pergi bersama Deng Xiao Jian. Huff, siapa bilang aku wanitamu? Long Su memelototi Feng Yun dan mendengus. Feng Yun menjawab sambil tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Feng Yun, apakah kamu baik-baik saja? Su Rou berlari ke Feng Yun dan berkata sambil memegang tangan kirinya. Aku terlihat baik-baik saja. Benarkan, Feng Yun tersenyum sambil menepuk kepalanya dengan tangan kanan sebelum berjalan menuju gerbang kota. Su Rou tersenyum licik saat rona merah muncul di wajahnya. Dia memeluk lengannya dengan lebih bersemangat dan berjalan bersamanya. Jika mereka tidak di depan umum, dia mungkin sudah menciumnya. Di sisi lain, Long Su memutar matanya ke arah Feng Yun tentang bagaimana satu gadis lagi terpesona olehnya. Empat jam kemudian, di kamar penginapan, Deng Xiao Jian terbaring di tempat tidur tanpa sadar dan dua lelaki tua merawat luka-lukanya. Pria parubaya yang berdiri di samping, seorang pria muda yang sedikit lebih tua dari Deng Xiao Jian berdiri di sampingnya yang memiliki penampilan yang mirip dengan Deng Xiao Jian. Orang dapat mengatakan bahwa dia dan Deng Xiao Jian harus bersaudara. Siapa yang melakukan ini pada saudaraku? Pria muda itu memandang Deng Xiao Jian dan berkata dengan marah, nyala api keluar dari matanya. Tuan muda Li Qin, itu adalah seorang anak laki-laki, bernama Feng Yun. Dia mengenakan jubah puncak surga mistik. Ketika saya sampai di sana, saya melihat bahwa Tuan muda itu sudah terluka parah. Anak laki-laki itu akan membunuh anak muda itu, menguasai. Pria itu menjawab dengan hormat. Ada seorang ahli yang kuat dengan anak itu, kalau tidak saya akan kepalanya dengan saya. Feng Yun tidak tahu tentang keluarga Deng, bahkan jika dia tahu dia tidak peduli tentang itu. Di tengah jalan, Longsu memasuki pagoda hitam, sebelum tiba di puncak surga mistik. Feng Yun, apakah kamu ingin melihat halamanku? Saat keduanya tiba di puncak surga mistik, Su Rau mengundang Feng Yun. Tentu, Feng Yun. Setelah itu Feng Yun dan Su Rau pergi ke halaman dalam, dia langsung membawanya ke rumahnya. Meskipun sekte tidak membuat halaman terpisah untuk pria dan wanita, para murid membuat aturan sendiri, mereka membagi pelataran dalam menjadi dua bagian. Satu untuk laki-laki dan yang lainnya untuk perempuan untuk hidup. Feng Yun dapat melihat bahwa semua rumah di daerah itu ditempati oleh murid perempuan, setidaknya tidak ada larangan bagi murid laki-laki untuk datang ke sisinya. Setelah memasuki rumah Su Rau, dia melihat sekeliling rumah. Semua murid batin memiliki hak istimewa, kamar tidur, dapur, kamar mandi, ruang tamu, ruang kultivasi yang tenang, semua yang dibutuhkan seseorang. Feng Yun bisa duduk di sofa, aku akan menyiapkan tehnya. Su Rau berkata kepada Feng Yun sebelum pergi ke dapur. Feng Yun hendak menghentikannya, tapi dia sudah berlari ke dapur, dia duduk di sofa dengan nyaman dan menyandarkan punggungnya di sofa. Dia menutup matanya untuk bermeditasi dan mengulangi adegan roda api Nirwana dalam pikirannya. Kekuatan roda api Nirwana mengejutkannya sedikit, itu bahkan lebih kuat daripada teknik peringkat surga tingkat rendah. Tapi itu juga memiliki kelemahan, konsumsi spirit ki yang besar, itu menghabiskan lebih dari setengah spirit kinya dalam satu serangan. Feng Yun hanya memahami ke level awal, selama dia menaikkannya ke level pencapaian atau kesempurnaan yang hebat, maka kekuatan teknik ini meningkat berkali-kali dan konsumsi ki roh juga akan sangat berkurang. Saat Feng Yun tenggelam dalam pikirannya, Su Rau membawa piring yang berisi teko dan dua cangkir. Ketika dia melihat Feng Yun sedang memikirkan sesuatu, dia memperlambat langkahnya dan diam-diam mendekati meja. Dia tidak berencana untuk membangunkannya, tetapi Feng Yun membuka matanya ketika dia merasakan kehadirannya. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu memikirkan kejadian itu? Melihat Feng Yun membuka matanya, Su Rau bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat dia berpikir bahwa Feng Yun mungkin sedang memikirkan Deng Xiaojian dan klannya. Hmm, Feng Yun mengangguk. Jika Anda khawatir tentang keluarga Deng, maka Anda seharusnya tidak. Anda adalah murid dari tetua tertinggi, selama Anda berada di sekte, tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk Anda. Su Rau berkata sambil meletakkan piring teh di atas meja, lalu mulai menyeduh teh. Aku tahu, Feng Yun berkata sambil tersenyum. Saya tidak tahu tentang keluarga Deng, saya akan bertanya pada kakekmu nanti. Setelah menyeduh teh, dia menuangkan ke dalam cangkir dan memberikan satu cangkir kepada Feng Yun. Feng Yun menyesap tehnya, energi segar langsung masuk ke tubuhnya. Dia mengerti bahwa Su Rau pasti menggunakan daun teh spiritual untuk membuat teh. Apakah itu baik? Su Rau bertanya dengan sedikit guguk. Feng Yun mengangguk sambil tersenyum, itu bagus. Mendengar tangkapannya, dia tersenyum manis dan duduk di samping Feng Yun, begitu dekat sehingga Feng Yun bisa mencium aroma tubuhnya. Feng Yun tidak bisa tidak meletakkan cangkir teh di atas meja. Hah, apa yang terjadi? Apa itu buruk? Melihat Feng Yun meletakkan cangkir di atas meja, dia bertanya dengan tergesa-gesa karena dia pikir Feng Yun tidak suka tehnya. Tehnya enak, tapi aku ingin mencicipi sesuatu yang lebih manis. Feng Yun memalingkan wajahnya untuk melihat ke arahnya dan berkata sambil tersenyum. Hem, ada apa? Feng Yun mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di pinggangnya. Membawanya untuk duduk di pangkuannya saat dia menatapnya sambil tersenyum. Ayia gelombang, Su Rau tercengang oleh tindakan Feng Yun, tapi dia tidak menolak melainkan duduk di pangkuannya dengan nyaman. Dia menatap wajah tampan Feng Yun dengan gelisah. Apa yang bisa lebih manis darimu di rumah ini? Feng Yun tersenyum, dia mendekatkan wajahnya ke wajahnya, detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat, berpikir bahwa Feng Yun akan menciumnya. Dia menutup matanya sedikit. Feng Yun tidak membuang waktu dan mencabut bibirnya yang berwarna cherry. Dia tanpa ragu mencium bibirnya, menutupi bibir bawahnya dengan bibirnya dan semacamnya. Tubuhnya sedikit gemetar, tangan Feng Yun memegang pinggangnya lebih erat, menariknya lebih dekat. Saat Feng Yun terus mencium Su Rau, bibirnya juga mulai merespon, mulai mencium bibirnya kembali, matanya masih terpejam. Tiba-tiba dia membuka matanya ketika dia merasakan sesuatu yang lembut ingin masuk ke mulutnya, dia tahu itu adalah lidahnya. Dia menatap mata Feng Yun dengan tatapan mabuk dan membuka giginya sedikit membiarkan lidah Feng Yun masuk ke mulutnya. Begitu lidahnya memasuki mulutnya, itu mulai mencari miliknya, tidak butuh waktu lama untuk menemukan lidahnya, segera menjeratnya. Tiba-tiba Su Rau merasakan tangan Feng Yun meluncur di punggungnya dan dengan lembut meraih pantatnya yang lembut. Tangannya mulai menggosok dan meremas pantatnya yang menyebabkan erangan tertahan keluar dari mulutnya. Tindakan Feng Yun membuatnya bergeras sepenuhnya, ciuman penuh gairah dan sentuhan lembut di pantatnya membuatnya basah. Dia tidak bisa membantu tetapi meminta lebih, dia menyilangkan lengannya di lehernya dan menggosok tubuhnya ke tubuhnya sementara dia menggiling pinggulnya di tendanya, menggosoknya kenya. Su Rau tidak tahu mengapa dia merasa sangat teh hanya dengan tindakan kecilnya. Dia juga tidak mencoba untuk mengerti yang dia tahu bahwa hati dan tubuhnya menginginkannya sekarang. Ha gelombang Feng Yun, aku ingin menjadi milikmu, jadikanlah aku milikmu. Su Rau melepaskan ciumannya dan berkata sambil terengah-engah. Feng Yun mulai melepas jubahnya, dia terkejut betapa cepatnya Feng Yun melepas jubahnya. Setelah melepas jubahnya, Feng Yun bisa melihatnya yang bersembunyi di balik bra putih. Su Rau memerah dengan ganas melihat tatapan penuh gairah Feng Yun di dadanya. Feng Yun mencium bibirnya lalu turun dari bibirnya, melintasi lehernya sambil mencium ke arah tulang selangkanya. Su Rau tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya sehingga Feng Yun bisa mengakses lehernya. Feng Yun melepas bra-nya, memperlihatkannya telanjang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap mereka, dua putih lembut bundar seperti bola giok besar sementara dua merah muda kecil berdiri dengan keras. Karena napasnya yang cepat, mereka diam-diam naik dan turun setiap kali dia bernapas. Kamu memiliki yang indah, Su Rau. Feng Yun berkata sambil tersenyum, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuhnya saat dia memijatnya perlahan dengan tangannya. Mem, gelombang. Feng Yun menjulurkan lidahnya untuk mengjilat merah mudanya. Ketika Su Rau merasakan lidah Feng Yun menyentuhnya, tubuhnya bergetar karena sensasi menyenangkan yang dia rasakan saat ini. Dia menyentuh dirinya sendiri sebelumnya, tetapi dia tidak pernah merasa begitu baik. Eh, gelombang, em, gelombang. Lidah Feng Yun bergerak dan melingkarinya sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasa manisnya segera menelan lidahnya saat dia dengan lapar menghisapnya. Ao gelombang ya hisap mereka lebih erat gelombang Feng Yun. Su Rau mencoba melampaui rangannya tapi gagal. Dia mengerang bebas dan mengungkapkan perasaannya. Tangannya sudah berada di belakang kepala Feng Yun, mendorong kepalanya lebih dalam kenya. Setelah melahapnya sebentar, Feng Yun membalikkan tubuhnya dan meletakkannya di sofa, membuatnya berbaring di sofa. Feng Yun mulai mencium Su Rau dengan penuh gairah. Dia mencium bibirnya, wajahnya, lehernya, dannya. Kali ini adalah miliknya sedikit keras, seperti mencium, mengisap dan menggigit setiap bagian dari tubuh bagian atas Su Rau sementara dia berbaring di bawahnya dan melepaskan erangan lucu. Ah gelombang, Su Rau mengeluarkan erangan lucu saat dia merasakan banyak kesenangan. Kemudian Feng Yun menggerakkan mulutnya ke bawah tubuhnya. Saat meremas kedua Su Rau, Feng Yun mencium perutnya. Ah, gelombang Feng Yun, ini menggelitik. Su Rau tertawa dan berkata. Feng Yun tersenyum saat dia menggodanya sebentar. Turun lebih jauh ke dalam tubuh Su Rau, Feng Yun tiba di daerah perutnya yang rendah. Dia mengenakan celana dalam putih. Feng Yun perlahan melepas celana dalamnya, memperlihatkan bibir merah muda yang halus dan lembut. Feng Yun tersenyum padanya dan merentangkan kakinya dengan tangannya. Su Rau tersipu saat dia merentangkan kakinya sepenuhnya dengan sedikit malu. Feng Yun menciumnya di sofa sebelum menurunkannya dan mencapai bibir lembut bunga merah muda Su Rau yang indah. Ah, gelombang-gelombang, Feng Yun dengan lembut mencium bibir Su Rau, membuat getaran kenikmatan menjalari tubuhnya. Dia menjelati madu manis yang menetes dari bunga merah muda Su Rau sebelum membuka bibirnya dan mengisap langsung dari pintu masuknya yang basah. Ah, gelombang-gelombang, Su Rau mengerang saat kakinya secara naluriah menutup. Feng Yun memegang kaki Su Rau terbuka dan menyerbu buah merah mudanya dengan lidahnya yang bersemangat, menjelajahi bagian dalam dan mengisap nektarnya yang lesat. Oh, manis sekali, jauh lebih enak daripada teh. Feng Yun berkata dengan senang saat dia mencicipi jus cinta Su Rau. Su Rau tersipu sambil menjadi sangat malu dan teh. Dia ingin melakukan hal semacam ini dengan Feng Yun, tetapi sekarang perasaan luar biasa itu begitu menyenangkan sehingga membuatnya gila. Feng Yun membelai paha Su Rau dan terus mencium, mengjilat, dan menghisapnya. Emgelombang, Su Rau terus mengerang dan menikmati belayannya. Mendorong lidahnya lebih dalam ke dalamnya, Feng Yun menikmatinya dengan isi hatinya. Ah, gelombang-gelombang, rangnya saat merasakan lidahnya menggali lebih dalam ke dalamnya. Feng Yun bisa merasakan nektar manisnya saat lidahnya membelai dindingnya, dannya begitu lembut dan basah sehingga membuat suara licin saat dia mendorongnya. Oh, gelombang di sana, Feng Yun, ya gelombang-gelombang-gelombang-gelombang rasanya enak. Aha, gelombang, Su Rau mengerang lebih keras saat dia berbicara dengan suara sembrono. Feng Yun menarik lidahnya keluar lalu mulai menghisap klitorisnya untuk membuatnya lebih sensitif, lalu dia menjilatnya saat itu dengan malu-malu menjulur keluar. Hanya dari itu, dia merasa seperti dia akan cum. Ah, Feng Yun datang, datang, tidak bisa menghentikannya. Su Rau memegang rat-rat kepala Feng Yun saat tubuhnya mengejang kenikmatan saatnya mulai muncrat. Pikirannya menjadi kosong sementara dia merasa seperti menjadi gila. Cairan berkilau bening keluar darinya yang indah saat dia orgasme. Dia mencoba melepaskan kepalanya darinya, tetapi Feng Yun ulet. Dia tidak melepaskannya, dia terus menghisap yinki-nya yang hanya membuatnya semakin muncrat. Saat semprotannya memasuki mulutnya, itu segera menguap menjadi kikultifasi ganda yang bergizi untuk diakultifasi nanti. Setelah meminum semua produk yinki oleh Su Rau, Feng Yun akhirnya melepaskannya. Bagaimana itu? Feng Yun tertawa dan bertanya sambil melepas pakaiannya. Ha gelombang luar biasa. Su Rau berkata tanpa sadar. Mengambil nafas dalam-dalam untuk melampaui kegembiraan orgasme terbesar. Saat Feng Yun melepas pakaiannya, mata Su Rau bersinar saat dia melihat tubuhnya. Dia langsung menelan ludah saat melihat besar Feng Yun yang mengerikan. Begitu besar, seru Su Rau dalam benaknya sebagai hatinya dengan perasaan campur aduk antara gugup dan gembira. Dia merasanya sudah mulai bergetar dengan gairah, bersemangat untuk mengundang kain asteris L besar Feng Yun di dalam. Mendaki di sofa, Feng Yun mulai mencium bibirnya sementara ereksinya bergesekan dengan bibirnya. Seluruh tubuhnya menggigil seperti arus listrik mengalir melalui tubuhnya ketika dia merasakan batang panas Feng Yun menggosoknya. Su Rau merasakan Feng Yun menggosok tubuhnya berkali-kali yang membuatnya te. Siap untuk hal utama, Feng Yun melepaskan ciumannya dan bertanya. Su Rau mengangguk dengan berat dengan ekspresi malu-malu. Feng Yun mencium Su Rau lagi sebelum berlutut di sofa. Kemudian dia menarik kakinya dan menempatkan pahanya di sisi pinggulnya sementara dia tetap berbaring dan menatapnya dengan ekspresi malu-malu. Feng Yun mengangkat kaki Su Rau dan dia melingkarkannya di pinggangnya, jadi dia mulai membelai pinggangnya sambil menggosokkannya ke bunga merah mudanya, semakin menggodanya. B. Bagaimana ini sebesar ini? Apakah itu akan mengisi dalam diriku? Seluruh tubuh Su Rau bergetar sedikit ketika dia merasakan raksasa mengolm dengan amarah siap memasuki wilayahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengatakan dengan sedikit gugup. Ya, jangan khawatir, ini akan cocok. Feng Yun berkata sambil tersenyum. Tangan kanannya bergerak ke arahnya saat dia mendorong jari tengahnya ke dalam gua merah mudanya. Emgelombang, rangan keluar dari mulut Su Rau saat dia merasakan jari Su Rau memasukinya. Dia tidak bisa tidak memikirkannya, jarinya membuatnya merasa sangat baik, betapa enak rasanya ketika Feng Yun akan masuk ke dalam dirinya. Memikirkannya saja sudah membuatnya te. Tepat saat dia memikirkannya, Feng Yun memasukkan jari lain ke dalamnya, membuatnya terkesiap karena terkejut. Ah gelombang Feng Yun, masukkan, aku ingin kamu di dalam diriku. Tidak dapat menahannya, Su Rau mengerang dan berkata dengan tatapan penuh. Feng Yun tidak membuang waktu lagi dan mulai membuka bibir Su Rau dengan kepalanya. Dengan lembut, dia mulai menyenangkannya dengan menggosokkannya ke klitorisnya. Emgelombang, Su Rau mengeluarkan rangan lemah saat dia merasakan ujung Feng Yun yang panas menciumnya. Feng Yun mulai menggerakkan pinggulnya ke depan, dannya perlahan-lahan menembus buah merah jambu Su Rau yang sempit. Karena sosoknya yang mungil, Su Rau lebih kencang daripada wanita lain, Feng Yun sangat berhati-hati dengannya. Dia memindahkan yang ki-nya ke dalam tubuhnya untuk mi lebih banyak yang akan mengurangi rasa sakit. Su Rau juga mengerti bahwa Feng Yun menunjukkan kelembutan yang berlebihan padanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Feng Yun dengan penuh kasih. Dia membuka lengannya untuk mengundang Feng Yun saat dia mencondongkan tubuh ke arahnya untuk menciumnya. Bibir kami sekali lagi bertemu dan ciuman penuh gairah pun terjadi. Lengannya melingkari bagian belakang kepalanya, Feng Yun terus meluncur mi pintu masuknya. Hanya sedikit dari pintu masuknya, Feng Yun bisa merasakan lapisan tipis menutupi bagian terdalamnya. Menempatkan lebih banyak kekuatan, Feng Yun sekali lagi mendorong pinggulnya ke depan, langsung merobek selaput darah saatnya terus turun lebih dalam sampai lebih dari setengahnya jatuh ke dalam dirinya. Darah mulai keluar dari gua merah mudanya, diserap oleh Feng Yun karena teknik kultifasi ganda. Adu sakit, Su Rou berteriak kesakitan saat dia menggigit lehernya sementara tubuhnya menggeliat di bawahnya. Bagian dalamnya menyempitkannya dengan keras tanpa disadari, memberinya sensasi yang sangat menyenangkan. Tenang, tidak apa-apa sekarang. Feng Yun menghiburnya sambil mencium lehernya, dia menatapnya dengan mata berkaca-kaca saat dia mencium bibirnya dengan penuh semangat. Feng Yun menghentikan pinggangnya dan menciumnya sebentar saat dia dengan lembut membelai tubuhnya. Terima kasih, Anda bisa melanjutkan sekarang. Saat rasa sakitnya hilang, Su Rou tersenyum manis dan berbisik sementara lengannya memeluknya dan kakinya melebar lebih lebar. Dia membuatnya mudah baginya. Ah gelombang, Su Rou mengerang saat Feng Yun mendorongnya lebih dalam ke dalamnya. Feng Yun mencium dan menghisap bibir, wajah, dan leher Su Rou sambil perlahan menggerakkan pinggangnya. Su Rou terus mengerang saat dia merasakan bagian dalamnya meremas Feng Yun. Feng Yun yang panjang dan tebal mengisinya lebih dan lebih di dalam dirinya karena panasnya tampaknya memancar ke seluruh tubuhnya yang membuatnya lebih panas dan lebih bersemangat. Ketika dia mengira dia menerima seluruhnya di dalam buahnya, dia melihat ke bawah dan melihat bahwanya tidak masuk sepenuhnya ke dalamnya. Feng Yun, aku ingin kalian semua, beri aku kalian semua, jangan khawatir tentang aku, aku akan menanganinya. Su Rou tahu bahwa Feng Yun bersikap lunak padanya, tapi bukan itu yang dia inginkan, dia ingin menerimanya sepenuhnya. Seperti yang kamu inginkan, cinta kecilku. Feng Yun dengan lembut memegang dagunya saat dia membelai wajahnya dengan jari-jarinya dan menggerakkan pinggulnya lebih jauh, membuatnya masuk lebih dalam ke gua merah mudanya sementara dindingnya semakin meremas porosnya, mengambil bentuknya. Ah gelombang! Su Rou mengerang saat Feng Yun mencium bibirnya. Dia benar-benar mulai menyukai jenis perasaan baru ini saatnya yang sekeras batu menyebar ke dalam dirinya. Su Rou menikmati setiap detik sambil merasakan Feng Yun masuk lebih dalam ke dalam dirinya, meskipun awalnya sedikit tidak nyaman, tubuhnya perlahan mulai menerimanya, menyesuaikan dengan ukurannya, kemudian ujungnya mencapai bagian bawahnya dan menciumnya. Pintu rahimnya membuat tubuhnya menggigil karena kegembiraan dan kesenangan yang tiba-tiba. Ah! Su Rou mengeluarkan erangan panjang sementara Feng Yun membiarkannya menyentuh leher rahimnya selama beberapa detik. Feng Yun mengisap bibirnya dan menggerakkan pinggulnya ke belakang, membuatnya bergesekan kembali melalui dinding bagian dalam Su Rou sebelum bergerak maju lagi. Ah! Gelombang-gelombang Ah! Ah! Gelombang! Su Rou mengerang lebih keras dan lebih keras saat Feng Yun mendorongnya ke dasar gua merah mudanya, membuatnya mencium leher rahimnya sebelum menariknya kembali lagi, menggosok setiap titik sensitif di bagian dalam tubuhnya, mengulangi gerakannya lagi dan lagi. Ah! Gelombang Feng Yun gelombang-gelombang rasanya luar biasa. Silakan lanjutkan gelombang, Su Rou merasa seperti Feng Yun membalikkan tubuhnya dan menjelajahi setiap bagian tubuhnya dengan mulut, tangan, dannya. Feng Yun juga sangat senang. Setiap kali dia menusukkannya melalui ketat Su Rou, nya semakin erat saat dia mengerang dengan penuh. Dia mencium, mengisap, dan menggigit bibir dan merah mudanya sebelum berlutut lagi untuk memiliki mobilitas yang lebih baik dan untuk dapat memberikan lebih banyak kesenangan padanya. Memegang pinggangnya, dia menarik tubuhnya ke arahnya sambil mendorongnya lebih keras ke dalam Su Rou, membuatnya mengalami orgasme. Ah gelombang itu datang lagi gelombang-gelombang, Su Rou berteriak saat Yin Qi menyembur keluar dari gua merah mudanya. Feng Yun meraih tangan Su Rou dan menarik tubuh bagian atasnya ke arahnya. Dia memeluknya saat mereka berubah menjadi posisi lotus, dengan dia berlutut dan dia dengan kaki melilit pinggangnya. Dia secara naluriah mulai menggerakkan pantatnya ke atas dan ke bawah sementara pria itu menopang pinggangnya, jadi mereka bercinta semakin keras saat berciuman. Su Rou memukul pantat lembutnya ke paha Feng Yun dan ujungnya menyerang leher rahimnya. Kemudian dia mempertahankan posisi itu sambil mencium Feng Yun. Di area inti, ada sebuah rumah besar di puncak gunung. Seorang gadis berpakaian hijau mengetuk pintu rumah dan berkata dengan gembira, Saudari Wen Qian, apakah Anda di dalam? Pintu terbuka dan seorang gadis dengan temperamen anggun mengenakan gaun merah polos muncul. Dia berada di puncak kejatuhan kekaisaran, dia memancarkan aura berapi-api yang kuat, dia tidak lain adalah murid teratas kedua dari puncak surga mistik, Mu Wen Qian. Si Ting, apa yang terjadi kali ini? Mu Wen Qian berkata sambil tersenyum, tetapi sedikit gangguan tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Gadis berbaju hijau tidak mengganggu ekspresi Mu Wen Qian saat dia dengan gembira memberikan pelukan ringan kepadamu Wen Qian dan berkata dengan riang, Saudari Wen Qian, saya baru saja datang dari kota Sungai Hijau dan menyaksikan kejadian yang mengejutkan di Sungai Hijau. Kota, Mu Wen Qian menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia memimpin gadis berpakaian hijau ke dalam rumahnya dan berkata, apa pentingnya? Bahwa kamu langsung datang kepadaku, Saudari Wen Qian, hari ini saya telah bertemu dengan jenius baru sekte kami, orang yang menjadi murid dari tetua tertinggi. Si Ting berkata dan melanjutkan, aku baru saja menyaksikan pertarungannya di kota Sungai Hijau, dia benar-benar jenius. Oh, aku belum pernah melihat Mu mengagumi anak laki-laki selain maniak pedang. Apa yang istimewa dari anak laki-laki ini? Mu Wen Qian bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah dia sangat kuat, saya pikir bahkan Yi Xiang bukan lawannya. Hari ini saya melihat pertarungannya melawan Deng Xiao Jian, Deng Xiao Jian adalah seorang kultifator jenius tingkat kebanggaan surga, tetapi hari ini dia dipukuli dengan kejam oleh Feng Yun. Setelah itu, dia mulai menjelaskan seluruh kejadian kepada Mu Wen Qian dengan penuh minat. Setelah mendengarkan Si Ting, Mu Wen Qian mau tidak mau menunjukkan sedikit minat pada murid inti baru ini. Penggarap alam mendalam bumi awal memiliki kekuatan yang sebanding dengan tingkat awal penggarap alam mendalam langit, itu sedikit tidak dapat dipercaya. Tapi dia tahu bahwa Si Ting tidak akan berbohong padanya di dalam rumah Su Rou, karena Feng Yun dan Su Rou berkultifasi ganda di rumah Su Rou. Setelah menidurinya beberapa saat, Feng Yun bisa merasakan bahwa Yang Ki mulai menumpuk di daerah bawahnya. Feng Yun tidak menahan keinginannya untuk di dalam dan Su Rou dan mulai menuangkan Yang Ki putihnya langsung ke dalam rahimnya. Ah, 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 ah. Su Rou mengerang sangat keras saat orgasmenya, yang sudah luar biasa, menjadi lebih baik saat dia merasakan Yang Ki Feng Yun mengisi perutnya. Ah, gelombang-gelombang ini sangat hangat dan nyaman. Sensasi Yang Ki Feng Yun mengisi rahimnya sangat menyenangkan. Su Rou hanya bisa merenek dengan ekspresi puas sambil mengerang. Su Rou mencium Feng Yun dengan penuh gairah saat dia merasakan Yang Kinya mengalir ke dalam dirinya seperti sungai tanpa batas, yang, setelah terisi, rahimnya mulai mengalir kenya. Tiba-tiba dia merasakan Ki Roh yang murni dan kaya dilepaskan dari Yang Ki Feng Yun menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia langsung tercengang, lalu dia menatap Feng Yun dengan bingung. Saya juga telah mengembangkan teknik kultifasi ganda. Feng Yun berkata sambil tersenyum. Sungguh, aku mengerti. Su Rou kagum dengan jawabannya tetapi menganggukkan kepalanya. Tidak masalah baginya jika Feng Yun adalah seorang kultifator ganda. Dia sedikit terkejut karena dari apa yang dia baca kultifator ganda dikategorikan sebagai kultifator setan. Karena beberapa kultifator ganda menggunakan cara ayah untuk mendapatkan Yin Ki atau Yang Ki. Mereka menculik para pembudidaya perempuan dan mem mereka untuk menyerap Yin Ki mereka. Tapi dia tahu bahwa Feng Yun bukan pembudidaya iblis. Apa yang terjadi? Apakah kamu takut padaku sekarang? Feng Yun bertanya sambil tersenyum. Tidak, aku tidak akan pernah takut padamu. Karena aku mencintaimu dan aku tahu kamu tidak akan pernah menyakitiku. Su Rou berkata dengan sayang sambil membelai dagunya. Feng Yun tersenyum ketika dia berbalik ditempatkan di sofa, lalu dia membalikkan tubuhnya membuatnya berdiri di atas empat di sofa. Berdiri di belakangnya, Feng Yun mencengkeram pinggangnya dan memercayainya di dalamnya sekaligus. Ah gelombang Feng Yun, ini terlalu dalam gelombang-gelombang, rangan panjang keluar dari mulutnya. Saat dia merasakan Feng Yun mencapai lebih dalam sekarang, dorongan ringan dan itu akan memasuki wilayah terlarangnya. He he, sayangku sayang, tidakkah kamu suka lebih dalam gelombang? Feng Yun tertawa. Dia mencengkeram lembutnya yang bulat, memegangnya sedikit lebih erat dan memasukkannya ke dalamnya. Pak, pak, pak. Suara tamparan daging basah muncul di ruangan itu, pikiran Su Rau benar-benar kosong sesaat, hanya sensasi kenikmatan yang luar biasa yang mengalir di seluruh tubuhnya. Pak, tiba-tiba sentakan arus menyebar di tubuhnya saat Feng Yun dengan lembut mengukul pantatnya yang lembut. Ah gelombang Feng Yun, kau membuatku gila gelombang ah gelombang aku menyukainya. Tolong lebih aku ingin lebih gelombang. Su Rau berteriak senang, tanpa sadar mengepalkan pantatnya, meremas Feng Yun di dalam dirinya. Gadis nakal apa? Feng Yun tertawa, mematuhi permintaannya. Feng Yun memukul pantat lembutnya beberapa kali lagi. Dia bisa merasakan dinding bagian dalamnya mengepal di sekitarnya, meremasnya dengan keras setiap kali dia menamparkan pantatnya. Ah gelombang ini datang lagi gelombang, Su Rau berteriak dan menuangkan Yin Qi lagi, tapi gerakan Feng Yun berlanjut tanpa jeda. Memegangnya, Feng Yun membuat dorongan kuat dan menuangkan Yang Qi-nya ke dalam rahimnya. Feng Yun mengangkatnya dan mencium bagian belakang lehernya dan berbisik ke telinganya. Apakah itu cukup dalam? Atau Anda ingin lebih? Ah gelombang jangan meremehkan gadismu, sayangku. Su Rau memalingkan wajahnya dan menciumnya dan berkata sambil tersenyum, kelelahan terlihat di wajahnya. Itu gadisku. Feng Yun tersenyum dan mulai menggerakkan pinggangnya saat dia mulai menciumnya di belakang lehernya, dia dengan lembut memijatnya. Tapi Feng Yun tidak menjadi liar kali ini saat dia dengan lembut menidurinya sambil membelai seluruh tubuhnya. Em gelombang, Su Rau tidak bisa tidak kagum dengan gerakan lembutnya saat dia menikmati belayan dan bibirnya di lehernya sementaranya perlahan bergerak ke dalamnya. Feng Yun dan Su Rau berkultivasi ganda selama berjam-jam sampai Su Rau benar-benar kelelahan. Feng Yun sudah dikejutkan olehnya, dengan sosok mungilnya, dia bisa berkultivasi dengan lima jam berturut-turut. Pada pagi hari berikutnya, ketika Feng Yun bekerja, dia bisa merasakan tubuh lembut Su Rau berbaring di pelukannya. Feng Yun memberinya ciuman di dahinya dan meninggalkan tempat tidur tanpa membangunkannya. Setelah itu Feng Yun pergi ke kamar mandi untuk mandi. Saat Feng Yun benar-benar mandi, pada saat ini, dua murid perempuan tiba di pintu rumah Su Rau. Dong Niu dan Wei Huiling keduanya adalah teman Su Rau. Hari ini, mereka datang ke Su Rau untuk menanyakan tentang insiden mengejutkan yang terjadi di kota Sungai Hijau. Seluruh sekte mendidih dengan sensasi yang disebabkan oleh pertarungan Feng Yun. Nama Feng Yun sekali lagi menyebar di sekte, seperti api, reputasinya meningkat dua kali lipat. Saat mereka mengetuk pintu, tak lama kemudian pintu terbuka, tapi bukan Su Rau yang mereka tunggu tapi Feng Yun membuka pintu. Murid senior Feng Yun melihat Feng Yun, mereka berseru dan tertegun sejenak. lalu mereka buru-buru memberi hormat kepada Feng Yun. Oh, kamu adalah teman Su Rau. Masuklah. Feng Yun mengangguk sambil tersenyum dan mengundang mereka masuk. Dia secara alami mengenal mereka saat dia melihat mereka bersama Su Rau berkali-kali. Dong Niu dan Wei Huiling keduanya ragu-ragu sejenak saat mereka melihat wajah satu sama lain sebelum berjalan masuk. Kakak senior, apakah ini benar bahwa kamu telah mengalahkan orang bejat menggunakan teknik peringkat surga di kota Sungai Hijau? Dong Niu bertanya pada Feng Yun dengan penuh semangat. Wei Huiling juga memiliki wajah bersemangat saat dia melihat Feng Yun. Mereka berbicara tentang teknik peringkat surga yang merupakan teknik peringkat teratas dari sekte juga mimpi indah setiap murid. Tetapi hanya segelintir orang di sekte yang mampu mempraktikkan teknik peringkat surga. Hah? Feng Yun sedikit terkejut, berita itu pasti menyebar dengan cepat. Tapi dia memikirkan kelangkaan dan kekuatan luar biasa dari teknik peringkat surga, dia merasa itu masuk akal. Feng Yun menganggu, tidak ada yang disembunyikan, banyak orang melihatnya. Wow, kakak senior, kamu luar biasa, bahkan teknik yang menyapu surga pun bisa dipraktikkan. Kedua gadis itu berseru dengan gembira dan memujinya. Feng Yun tersenyum, saat ini, Su Rou juga berjalan keluar ruangan, dia dibangunkan oleh suara dua temannya. Ketika dua gadis melihat Su Rou, mereka terkejut pada awalnya, lalu saling melirik, mata mereka mengandung makna tersembunyi. Karena mereka bisa merasakan, Su Rou sedikit berbeda hari ini, tetapi mereka tidak berani berbicara di depan Feng Yun. Rou, kamu sudah bangun. Selamat pagi, Feng Yun berkata sambil tersenyum. Su Rou tersenyum dan menyapa Feng Yun dan kedua temannya. Kalian lanjutkan, aku akan menemui tuannya. Su Rou, sampai jumpa lagi. Hem, selamat siang, kakak senior. Setelah mengobrol sebentar, Feng Yun meninggalkan rumah Su Rou, pergi ke olah senjata. Dia baru saja menerima transmisi suara dari Fan Xingjuan. Feng Yun secara alami agak menebak alasannya, itu pasti. Terkait dengan pertarungan ringannya, setelah tiba di pintu rumah gua Fan Xingjuan, dia mendengar suaranya di benaknya, masuklah. Tanpa jeda, dia langsung memasuki rumah Fan Xingjuan. Baru saja Feng Yun memasuki ruangan, dia melihat Fan Xingjuan sedang berbaring malas di sofa. Feng Yun tidak bisa tidak menatapnya dalam-dalam, meskipun dia hanya berbaring di sofa, dia memiliki pesona yang tidak diketahui. Tepat ketika Feng Yun hendak memberi hormat, dia berbicara sambil melemparkan cincin penyimpanan ke arah Feng Yun, ini bahan pemurnian yang kamu minta. Kamu tidak berada di sekte, jadi mu dong memberikannya kepadaku. Feng Yun, kapan kamu mempelajari teknik rahasia roda api nirwana? Fan Xingjuan tidak bertanya bagaimana dia mendapatkan teknik roda api nirwana, karena dia sudah tahu. Tapi dia terkejut karena Feng Yun mendapatkan teknik ini hanya satu bulan yang lalu dari hadiah percobaan murid inti. Ketika dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melatih tubuh dao, kapan dia mendapatkan waktu untuk mempelajari teknik ini? Ini adalah teknik tingkat surga yang mereka bicarakan, harus diketahui bahwa para pembudidaya menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mempelajarinya, dan roda api nirwana adalah teknik rahasia yang bahkan lebih sulit daripada teknik pertempuran tingkat surga yang sederhana. Tuan, saya memeras waktu sambil melatih teknik roda api nirwana, toh saya tidak merasa terlalu sulit. Feng Yun mengangkat bahu dan berkata, saat berbicara, dia memeriksa cincin penyimpanan, itu dipenuhi dengan bahan pemurnian. Feng Yun dalam hati berterima kasih kepada Master Aola senjata karena memberinya hadiah yang begitu murah hati. Bibir Fan singjuan sedikit berkedut setelah mendengar jawaban sederhana Feng Yun, lalu senyum indah muncul di wajahnya. Dia tidak bisa tidak kagum dengan bakat muridnya. Dia mengalami pelatihan yang menyakitkan dan masih memiliki pikiran yang tenang untuk memahami teknik peringkat surga. Tuan, apakah Anda tahu tentang keluarga Deng? Feng Yun dengan penasaran bertanya. Meskipun dia tidak takut pada keluarga Deng, lebih baik memiliki informasi tentang musuhnya. Ah, ya, kamu baru saja mengalahkan putra kecil dari tuan keluarga Deng. Bagus, bagus, kamu melakukannya dengan baik. Fan singjuan tersenyum dan berkata sambil tertawa ringan. Keluarga Deng adalah klan kuno yang tersembunyi, ia memiliki latar belakang yang sangat tua dan kekuatan yang kuat. Mereka memiliki beberapa pembangkit tenaga dari Heaven Profound Realm, tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang balas dendam mereka, tuan Anda memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi Anda. Fan singjuan berkata dengan ekspresi percaya diri. Feng Yun mengangguk, Oke, kamu harus pergi sekarang, kata Fan singjuan. Meninggalkan rumah Fan singjuan, Feng Yun langsung pergi ke pelataran inti. Di dalam rumah Su Rou, begitu Feng Yun meninggalkan rumah, Su Rou dipegang oleh Dong Niu dan Wei Huiling, keduanya menatap Su Rou dengan senyum yang dalam. He he, Su Rou, beritahu kami apa yang terjadi tadi malam. Sesuatu terjadikan, Dong Niu terkikik sambil menggoyangkan lengan kiri Su Rou dan bertanya, Iya, katakan, katakan, Anda harus memberitahu kami, apakah Anda akan menyembunyikannya dari teman-teman Anda. Wei Huiling memegang lengan kanan Su Rou dan bertanya dengan penuh semangat. Kalian para gadis, Su Rou hanya bisa tersipu malu. Dong Niu dan Wei Huiling keduanya adalah teman lamanya, mereka berbagi hampir setiap rahasia di antara mereka. Mereka sudah tahu bahwa Su Rou mencintai Feng Yun, sekarang dia hidup. Apa, lima jam, Ya Dewa, kakak senior Feng Yun luar biasa. Kedua gadis itu berseru kaget ketika mereka mendengar ceritanya. Pacarku hanya bisa bertahan 30 menit dan kakak senior Feng bisa bertahan lima jam, kata Dong Niu. Saya pikir pacar saya baik, dia bisa bercinta selama satu jam tetapi dibandingkan dengan kakak senior Feng Yun, dia terlalu jauh untuk dibandingkan. Wei Huiling juga angkat bicara. Feng Yun sampai di rumahnya di pelataran inti. Feng Yun hendak membuka kunci pintu, tetapi melihat bahwa formasi pintu sudah terbuka. Dia pikir permintaan yang dia buat kepada Penatuali, sepertinya Penatuali pasti telah mengirim pelayan ke rumahnya. Tanpa penundaan, Feng Yun membuka pintu dan memasuki rumah. Dia langsung terkejut, di dalam rumah empat gadis muda sedang membersihkan rumah. Mereka berempat adalah murid inti luar biasa, mereka semua memiliki satu kesamaan bahwa mereka semua berasal dari keluarga miskin. Mereka menerima tugas ini karena mereka membutuhkan poin sekte, sehingga mereka dapat menukarnya dengan sumber daya budidaya yang lebih baik. Ketika Feng Yun memasuki rumah, itu menarik perhatian keempat gadis itu. Dia pasti murid inti yang akan tinggal di sini. Sangat tampan, selamat datang di rumah senior. Setelah itu empat gadis memperkenalkan diri dengan sopan. Feng Yun melirik empat gadis dan mengangguk, lalu dia berkata sambil tersenyum, Hai, namaku Feng Yun. Meskipun empat dari mereka adalah murid luar biasa, penampilan mereka lebih baik dari rata-rata. Khususnya gadis di depan, Tang Yuan. Dia paling cantik di antara mereka, tapi bukan ini yang menarik perhatiannya, itu auranya. Ada sesuatu yang berbeda tentang auranya yang membuatnya menonjol dari keramaian. Apa yang membuatnya penasaran bahwa tubuhnya memancarkan jenis eski api yang aneh, jika Feng Yun tidak terlalu akrab dengan api, dia tidak akan bisa menyadarinya. Tang Yuan adalah sosok anggun dengan tubuh lansing dan rambut hitam panjang, tinggi badannya sedikit lebih pendek dari Feng Yun. Henuying adalah seorang gadis yang tampak naif, sosoknya sedikit gemuk dengan rambut keriting. Kulit Sauhuan agak kecoklatan, tapi dia memiliki sepasang besar yang bagus. Yibao Shai adalah seorang gadis tinggi dengan tubuh sedikit melengkung. Mereka berempat berteman, saling mengenal dengan baik. Ketika Tinju Deng Xiaoli menemukan misi ini, dia secara alami terkejut karena poin hadiahnya terlalu murah hati karena dirilis oleh Penatu Wali, jadi itu harus nyata. Satu hari yang lalu, Sauh dari Yuan, apakah kita benar-benar akan bekerja sebagai pelayan untuk mendapatkan poin? Bagaimana kalau kita pergi keluar untuk menyelesaikan misi? Sauhuan berkata dengan enggan, kamu tahu betapa berbahayanya dunia luar, terakhir kali Heng Nguying hampir mati. Kami tidak memiliki kekuatan yang cukup, kami perlu meningkatkan kekuatan kami terlebih dahulu. Misi ini sangat bagus, saya cukup beruntung untuk menerima misi ini sebelumnya, siapapun, poin hadiahnya sangat bagus. Selanjutnya, dengan misi ini kita akan dapat mengolah di area inti, kispiritual di area inti berkali-kali lebih baik daripada di sini. Tang Yuan berkata sambil menjelaskan, oke, mereka bertiga merenung sejenak dan mengangguk. Tapi sister Yuan, di sini tertulis bahwa hanya diperlukan dua pelayan wanita. Bagaimana kita akan memutuskan siapa yang akan pergi? Yibao Shai angkat bicara, kita semua mengambil misi ini, kita akan membagi poin secara merata. Kita akan melakukan semua pekerjaan dalam dua sif dengan cara ini kita akan bisa mendapatkan waktu luang untuk berkultivasi, kata Tang Yuan. Dia secara alami paling cerdas di antara kelompok empat. Saudari Yuan, bagaimana jika murid inti ini memiliki karakter tidak bermoral dan mencoba melakukan apa saja pada kita? Sauhuan mau tidak mau berbicara dengan ekspresi prihatin. Dengan pertanyaannya, ekspresi orang lain juga meredup. Jangan khawatir, sekte memiliki aturannya, tidak ada yang akan terjadi pada kita. Tang Yuan berkata, dengan percaya diri, tapi di dalam hatinya dia juga sedikit khawatir tentang fakta ini. Pada misi, nama murid inti disebutkan sebaliknya, dia akan menanyakan tentang dia terlebih dahulu. Mendengar nama pemuda tampan itu, keempat gadis itu langsung terpana. Di seluruh puncak surga mistik, nama Feng Yun sangat populer. Pertama bertarung dengan harimau merah, bertarung dengan Deng Xiao Jian. Ah, Feng Yun, kamu adalah kakak senior Feng Yun. yang membunuh binatang roh alam mendalam langit di kota awan. Heng Ying tidak bisa berbicara. Mereka berempat juga pergi ke kota awan untuk bertahan melawan gelombang binatang buas. Pada saat itu, mereka mendengar nama Feng Yun. Mereka belum pernah melihat wajah Feng Yun, tetapi mereka menyaksikan pertempuran yang mengejutkan melawan harimau merah. Karena mereka berdiri sangat jauh dari Feng Yun, mereka tidak bisa mengenali wajahnya, suara yang disebabkan oleh Feng Yun dan tabrakan harimau merah menyebar ke seluruh medan pertempuran. Yah, ya, itu aku. Feng Yun mengangguk. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan rumah? Feng Yun tiba-tiba, kakak Feng Yun, mohon tunggu satu jam, kami akan membersihkan seluruh rumah dalam satu jam. Kami sudah membersihkan kamar dalam, hanya ruang luar yang tersisa untuk dibersihkan. Tang Yuan berkata dengan sopan, Oke, kamu bisa melanjutkan. Aku akan berlatih. Feng Yun berkata sebelum pergi ke ruangan besar, dia memutuskan untuk mulai berlatih pemurnian dan menjadi penyuling senjata kelas 4 sesegera mungkin. Ketika Feng Yun memasuki ruangan, keempat gadis itu menghela nafas lega, setidaknya Feng Yun tidak memiliki temperamen buruk dan orang yang santai. Tidak banyak murid inti yang bisa berbicara dengan murid luar tanpa menunjukkan sikap superior, apalagi yang mau berbicara dengan sikap sederhana Feng Yun. Wow, kita baru saja bertemu dengan kakak senior Feng Yun. Aku tidak percaya ini. Hen Ling melompat ke girangan dan berkata, tiga lainnya juga menunjukkan ekspresi bersemangat. He he, kita sekarang adalah pelayan kakak senior Feng Yun. Tampilkan Huan terkikik senang. Di pelataran luar, tidak tahu berapa banyak gadis yang ingin bertemu Feng Yun, tidak tahu berapa banyak murid yang melihatnya sebagai panutan mereka. Tetapi hanya segelintir yang cukup beruntung yang telah melihat wajah Feng Yun. Saya berteriak telah memikirkan hal ini sebelumnya, tidak banyak murid inti yang bisa membuat sekte sedikit membengkokkan aturan. Tang Yuan bergumam. Setelah memasuki ruangan, Feng Yun tidak membuang waktu dan langsung mengeluarkan kuali api nirvana dan bahan pemurnian. Setelah itu, dia mulai menyempurnakan misi utama Feng Yun untuk menjadi pemurnian senjata peringkat keempat. Penyuling senjata tingkat ketiga dapat memperbaiki senjata peringkat bumi kelas menengah, tetapi penyuling tingkat keempat dapat memperbaiki senjata peringkat bumi kelas atas. Feng Yun masih jauh dari menyempurnakan senjata peringkat bumi kelas atas, dia bahkan tidak bisa memperbaiki senjata peringkat bumi kelas tinggi. Pemurni tingkat peringkat pertama, senjata peringkat roh kelas rendah, kelas menengah. Pemurni tingkat kedua, senjata peringkat roh kelas tinggi, kelas atas Pemurni tingkat ketiga, senjata peringkat tanah kelas rendah, kelas menengah Pemurni tingkat keempat, senjata peringkat bumi kelas tinggi, kelas atas Pemurni tingkat kelima, senjata peringkat langit kelas rendah, kelas menengah Pemurni tingkat keenam, senjata tingkat tinggi, peringkat langit tingkat atas Segera, mencair, memadamkan, menempa, menggambar pola roh, Feng Yun menyempurnakan senjata dengan konsentrasi penuh. Feng Yun tidak terburu-buru untuk memperbaiki senjata tingkat bumi tingkat tinggi tetapi memutuskan untuk menggunakan senjata tingkat. Tanah tingkat menengah sampai dia benar-benar terkesiap, ini juga akan meningkatkan fondasinya. Setiap kali Feng Yun merasa lelah secara mental, dia akan berlatih teknik kultifasi mental. Karena seni jiwa bintang memiliki efek luar biasa pada jiwa, Feng Yun dapat merasakan bahwa setelah berlatih dua bulan ke depan, kekuatan jiwanya setidaknya akan meningkat 50 persen. Sementara Feng Yun mengunci diri di kamar, keempat gadis itu sudah membersihkan seluruh rumah. Setelah membersihkan rumah, mereka tidak pergi tetapi menunggu Feng Yun keluar. Saudari Yuan, haruskah kita memberitahu kakak senior Feng Yun? Kata Henu Ying, tidak, kita tidak boleh mengganggu latihan kakak senior. Mari kita tunggu di sini, kita bisa berkultifasi di sini, lagi pula kiroh lebih kaya dari pelataran luar. Tang Yuan berkata dengan tenang. Gadis-gadis itu mengangguk dan berkata ke bawah dan mulai berkultifasi. Sepanjang hari berlalu, di malam hari, Feng Yun akhirnya berjalan keluar dari kamarnya. Kempat gadis itu segera berdiri, mereka dengan ringan membungkuk ke arah Feng Yun. Kakak Feng Yun kami membersihkan seluruh rumah. Jika kakak senior memiliki tugas lain untuk kami, tolong beritahu kami. Tang Yuan memimpin dan berkata dengan ekspresi tenang. Bagus. Feng Yun mengangguk sambil menatap Tang Yuan dengan rasa ingin tahu. Tang Yuan adalah satu-satunya yang memiliki ekspresi tenang saat berdiri berbicara dengan Feng Yun. Gadis-gadis lain sudah menunjukkan kegugupan di wajah mereka. Semua dari mereka memiliki tingkat kultifasi dari Foundation Establishment Realm. Itu wajar untuk gugup di depan orang kuat yang bisa membunuh binatang roh Sky Profound Realm. Setiap orang kuat memiliki nafas yang kuat, bahkan Feng Yun menahan oranya. Momentum ringan dari kekuatan kuat masih mengalir di udara. Tapi Tang Yuan mampu mempertahankan ekspresi tenang. Itu secara alami menarik rasa ingin tahunya, karena dia sendiri menyukai orang-orang pemberani. Tapi itu hanya menarik sedikit rasa ingin tahunya tidak lebih. Ngomong-ngomong, siapa yang akan tinggal di sini? Ku rasa tidak, aku butuh empat pelayan. Satu atau dua sudah cukup. Feng Yun bertanya karena dia pikir dia tidak membutuhkan empat pelayan. Mendengar ini, ekspresi empat gadis sedikit berubah. Tang Yuan membungkuk kepada Feng Yun dan berkata, Kakak senior, tolong biarkan kami semua bekerja untuk Anda. Kami tidak perlu penghasilan tambahan. Ini sudah cukup untuk dibagi di antara kami. Feng Yun sedikit terkejut ketika dia melirik wajah mereka. Dia agak bisa memahami mereka karena dia sendiri berasal dari kota kecil. Oke, kamu bisa tinggal di sini. Bagaimanapun juga ada banyak kamar kosong di sini. Terima kasih, kakak senior Feng Yun. Wajah keempat gadis itu langsung berseri dan berterima kasih kepada Feng Yun dengan membungkuk ringan. Aku punya tugas untukmu. Feng Yun berkata sambil melemparkan cincin penyimpanan ke Tang Yuan, ada beberapa artefak yang telah saya perbaiki. Anda pergi ke aola pertukaran untuk menjualnya batu roh. Atau Anda dapat menukarnya dengan ramuan spiritual atribut yang kata Feng Yun. Iya, Tang Yuan berkata tiba-tiba pupilnya melebar ketika dia melihat konten di dalam cincin. Ada lusinan senjata tingkat bumi yang semuanya berkualitas unggul. Jika semuanya disempurnakan oleh Feng Yun, yang berarti dia sudah menjadi penyuling senjata tingkat ketiga. Kakak Feng Yun, kamu, kamu juga seorang penyuling senjata tingkat ketiga. Tang Yuan berseru dan bertanya. Tiga gadis di belakang juga kaget. Jika mereka melihat penyuling senjata tingkat ketiga lainnya, mereka tidak akan begitu terkejut. Tapi keberadaan Feng Yun sedikit berbeda. Dia sudah memiliki bakat super dalam seni bela diri. Anda hanya memiliki satu pikiran, Anda tidak dapat mempelajari banyak. Hal pada saat yang bersamaan. Orang-orang yang memilih pekerjaan kebanyakan menghabiskan waktu mereka untuk mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan pekerjaan mereka masing-masing. Mereka tidak punya waktu untuk belajar seni bela diri. Itu sebabnya para pemurni atau alkemis memiliki kekuatan tempur yang lebih rendah dibandingkan orang lain. Feng Yun sudah memiliki kekuatan tempur super, kelas atas di seluruh sekte dan setelah semua ini, dia masih punya waktu untuk mempelajari pemurnian senjata. Terlebih lagi, dia masih pandai dalam hal ini, sudah menjadi penyuling senjata tingkat ketiga. Ya, jawab Feng Yun dengan anggukan sederhana. Gadis-gadis itu tidak bisa tidak melihat Feng Yun. Kakak senior, harga senjata ini. Tang Yuan berkata karena Feng Yun tidak memberi tahu mereka harga jualnya. Min 3.000 batu roh kelas menengah untuk setiap senjata, untuk istirahat tergantung pada Anda. Feng Yun berkata perlahan, Anda akan mendapatkan 10% sebagai komisi untuk pekerjaan Anda. Feng Yun berkata langsung, dia tidak ingin mereka bekerja secara gratis. Kakak senior jumlah ini terlalu banyak, ini hanya pekerjaan kecil. Tang Yuan berkata dengan tergesa-gesa, ini adalah jumlah yang sangat besar bagi mereka. Jangan khawatir tentang itu, inilah yang pantas kamu dapatkan, kamu akan bertanggung jawab untuk menjual, atau haruskah aku mempekerjakan orang lain jika kamu merasa tidak nyaman. Feng Yun berbicara dengan ringan, dia tidak suka mengambil keuntungan dari orang lain. Maafkan aku, kakak senior, kami akan melakukannya. Ekspresi Tang Yuan berubah seketika, dia setuju tanpa pertanyaan lebih lanjut. Tang Yuan memandang Feng Yun dengan penuh rasa terima kasih. Yakinlah kakak senior, saya akan mencoba yang terbaik untuk menjualnya dengan harga lebih tinggi. Tang Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, mereka berkata kepada tiga gadis, Sao Huan, kamu akan ikut denganku, Henu Ying dan Yibao Shai, kamu akan tinggal di sini. Setelah tiga gadis berjalan keluar dari rumah Feng Yun, pergi ke Aola Pertukaran. Di rumah, hanya Feng Yun dan kedua gadis itu. Melihat mereka bersama, Feng Yun tidak bisa tertawa dalam hati, salah satu dari mereka tinggi dan ramping sementara yang lain sedikit lebih pendek dan gemuk. Aku akan di dalam, beritahu aku jika terjadi sesuatu. Feng Yun berkata sebelum berjalan di dalam ruangan. Ya, kakak senior, gadis-gadis itu mengangguk dengan hormat. Segera setelah Feng Yun memasuki ruangan, Su Rou tiba di rumah Feng Yun. Su Rou mengetuk pintu, tak lama kemudian pintu terbuka, dibuka oleh seorang gadis gemuk. Ini sedikit mengejutkannya, dia sekali lagi memeriksa nomor rumah, itu seharusnya kediaman Feng Yun. Kakak senior, siapa yang kamu cari? Ini adalah kediaman kakak senior Feng Yun, aku pelayannya. Henu Ying memandangi gadis cantik yang mengenakan jubah pelataran dalam, dia bertanya dengan hormat. Oh, begitu, namaku Su Rou, aku ingin bertemu Feng Yun, kata Su Rou. Tolong, tunggu sebentar. Henu Ying berkata sambil berlari ke dalam untuk memberitahu Feng Yun. Feng Yun langsung menjawab, undang dia, dia pacarku. Mengetahui Su Rou adalah pacar Feng Yun, nada suara Henu Ying menjadi lebih hormat saat dia mengundang Su Rou. Feng Yun baru saja memasuki ruangan, keluar, dan melihat Su Rou berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Feng Yun, aku tidak mengganggu mu kan, kata Su Rou. He he, tidak sama sekali. Feng Yun langsung memeluknya dan menanamkan ciuman dalam di bibirnya. Wajah Henu Ying sangat memerah melihat adegan ini. Dia diam-diam meninggalkan tempat itu. Feng Yun mengambil Su Rou dan memasuki kamarnya. Tanpa membuang waktu, Feng Yun menempatkannya di tempat tidur dan naik ke atasnya. Feng Yun, saya perlu memberitahu Anda sesuatu. Kultivasi saya mencapai puncak, alam inti emas, saya terjebak di kemacetan. Setelah tadi malam, kemacetan tiba-tiba menghilang. Saya pikir itu pasti disebabkan oleh Anda. Yang Ki, kakekmu memberiku buah yang menghancurkan bumi. Aku akan memasuki kultivasi terpencil untuk segera menembus alam mendalam bumi. Su Rou berkata sambil tersenyum. Bagus, aku akan menunggu. Feng Yun berkata saat dia mulai menciumnya, tangannya menyentuh tubuhnya, melepaskan pakaiannya. Beberapa menit kemudian, rangan keras Su Rou mulai terdengar di ruangan itu. Setelah sesi cinta kecil selama lima jam, ketika Su Rou tertidur, Feng Yun meninggalkan tempat tidur dan mulai memurnikan. Feng Yun setiap hari menyempurnakan lusinan senjata, lalu Tang Yuan menjualnya di sekte. Tidak banyak penyuling di sekte tersebut, jadi senjata Feng Yun menarik cukup banyak pelanggan. Setiap senjata yang disempurnakan oleh Feng Yun memiliki kualitas yang unggul. Selanjutnya, Feng Yun memiliki reputasi besar di sekte tersebut. Ada puluhan ribu murid di seluruh sekte, sebagian besar senjata dibeli oleh murid pelataran dalam. Murid pelataran luar tidak mampu membeli senjata ini dan murid inti tidak membutuhkannya. Tapi di pelataran dalam, senjata Feng Yun menyebabkan badai. Setiap kali Tang Yuan membawa senjata untuk dijual, murid dalam berbondong-bondong untuk membelinya. Puluhan senjata terjual abis dalam beberapa menit. Tang Yuan dan kelompoknya sangat senang. Beberapa hari yang lalu, mereka adalah murid pelataran luar biasa, tetapi sekarang mereka menjadi terkenal di sekte tersebut. Feng Yun yang sekarang duduk di depan kuali tidak peduli dengan semua ini, perhatiannya sepenuhnya terkonsentrasi pada pedang putih yang mengambang di kuali, di atas polaroh yang mengembun. Tetesan keringat muncul di dahinya, tetapi perhatian Feng Yun sepenuhnya tertuju pada polaroh. Mengembun. Tiba-tiba Feng Yun berkata saat polaroh mengembun sepenuhnya, lalu perlahan mulai menggoreskan pedang putih itu. Pedang putih itu sedikit bergetar saat polaroh yang tertulis di bilahnya memancarkan fluktuasi energi roh yang kuat. Akhirnya, saya telah menjadi penyuling senjata tingkat 4. Feng Yun tertawa. Mengambil pedang yang baru disempurnakan di tangannya, Feng Yun tidak bisa membantu memasukkan kirohnya ke dalam pedang. Langsung tiga polaroh yang tertulis di pedang, pedang bersinar dengan cahaya putih. Setelah 20 hari kerja keras, Feng Yun akhirnya berhasil. Hasilnya lebih baik dari yang dia kira. Dia pikir dia mungkin membutuhkan setidaknya satu bulan untuk memperbaiki senjata peringkat bumi kelas tinggi, tetapi dia melakukannya hanya dalam 20 hari. Feng Yun berjalan keluar dari ruangan dalam suasana hati yang baik. Saat pintu Feng Yun terbuka, Tang Yuan yang berdiri di luar, segera menyapa Feng Yun, kakak senior, kamu terlihat bahagia hari ini. Setelah 20 hari, para gadis menjadi lebih terbuka dengan Feng Yun. Tentu saja, di sini, saya hanya memperbaikinya. Feng Yun berkata sambil menunjukkan pedang putih kepada Tang Yuan. Tang Yuan penasaran melihat putih di tangan Feng Yun, karena selama 20 hari terakhir, dia secara teratur menjual senjata yang disempurnakan oleh Feng Yun. Dia memperoleh sedikit pengetahuan tentang senjata. Dia merasakan pedang ini sedikit berbeda, dia memegang pedang di tangannya dan menuangkan sedikit kiroh ke dalam pedang, seketika matanya melebar. Ini, ini adalah pedang peringkat bumi bermutu tinggi. Tang Yuan berseru kaget ketika dia melihat Feng Yun dan berkata, kakak senior, kamu telah menjadi penyuling senjata tingkat keempat. Ya, baru hari ini, Feng Yun tersenyum ringan dan berkata, dia sedikit geli dengan reaksinya, dia kebanyakan tetap tenang tapi sekarang, dia melompat ke girangan seperti anak kecil. Sungguh, selamat kepada, kakak senior karena telah menjadi penyuling senjata tingkat keempat. Tang Yuan tenang sedikit dan berkata, kegembiraan terlihat di matanya, Feng Yun secara alami tahu mengapa dia begitu bersemangat. Senjata peringkat bumi kelas tinggi dijual dua kali lipat dari harga senjata peringkat bumi kelas menengah, yang berarti, pendapatan dia dan kelompoknya akan meningkat dua kali lipat. Berapa banyak batu roh yang telah kamu kumpulkan? Feng Yun bertanya. Tang Yuan langsung memasang ekspresi serius, dan berkata, kakak senior, kami telah menjual lebih dari 300 senjata, mendapatkan 1,1 juta roh kelas menengah dan 20 ditambah ramuan spiritual peringkat bumi dengan upeti yang. Tang Yuan mengeluarkan cincin penyimpanan dan berkata, Feng Yun mengambil cincin penyimpanan dan mengumpulkan semua atribut yang, dia tidak menyentuh batu roh di cincin penyimpanan. Aku butuh bahan pemurnian, kamu bisa pergi dan membeli bahan pemurnian peringkat bumi. Feng Yun berkata sambil mengembalikan cincin penyimpanan ke Tang Yuan. Ya, kakak senior, Tang Yuan mengangguk, kegembiraan tidak bisa disembunyikan di matanya. Jika kamu tidak dapat menemukan bahan di Sekte, maka kamu bisa pergi ke kota Green River untuk menemukan bahannya. Kata Feng Yun, Tang Yuan mengangguk. Setelah itu Tang Yuan meninggalkan rumah bersama Sauhuan dan Yi untuk membeli bahan. Setelah Tang Yuan dan dua gadis meninggalkan rumah, Feng Yun merenung sejenak dan pergi ke kamar mandi. Setelah terus menyempurnakan selama beberapa hari, tubuhnya berkeringat. Sekarang dia menjadi penyuling senjata tingkat keempat, dia bisa menggunakan waktu untuk menyegarkan pikirannya. Kamar mandinya besar, bisa menampung sepuluh orang. Bak mandi besar ditempatkan di tengah ruangan, tetapi ketika Feng Yun memasuki ruangan, dia mendengar suara percikan air. Feng Yun, seorang gadis berada di bak mandi, hanya kepalanya yang terlihat, seluruh tubuhnya terendam air. Kakak, apakah kakak laki-laki keluar dari? Pada saat ini, dia mendengar suara Henu Ying yang sedang mencuci tubuh telanjangnya di bak mandi. Ah gelombang SS kakak senior gelombang, suara Henu Ying tercekat saat melihat wajah orang yang baru saja masuk, seluruh tubuhnya tersengat listrik. Feng Yun merasa sedikit canggung, dia hampir lupa bahwa keempat gadis itu tinggal di rumah, karena Feng Yun menghabiskan sebagian besar pengurnian senjatanya, gadis-gadis itu mulai menggunakan sumber daya lainnya. Dia sendiri memberi mereka izin untuk menggunakan ruangan apapun kecuali kamarnya. Maaf, ini salahku, aku tidak seharusnya menerobos masuk seperti ini. Feng Yun menarik pandangannya ke samping dan berkata, Saya pergi keluar. Tidak, tidak, kakak senior tidak perlu meminta maaf. Ini salahku, aku melewati batasku, menggunakan kamar mandi kakak laki-laki. Henu Ying buru-buru meminta maaf. Kamu lanjutkan, aku akan kembali lagi nanti. Kata Feng Yun, baru saja Feng Yun akan keluar. Henu Ying berbicara lagi dengan suara rendah. Kakak senior, jika Anda tidak keberatan, Anda bisa mandi dengan saya. Saya akan membantu kakak laki-laki untuk mencuci. Apa kamu yakin? Feng Yun bertanya sambil tersenyum. Henu Ying mengangguk malu-malu. Jika dia tidak keberatan, Feng Yun juga tidak keberatan. Dia berjalan menuju bak mandi, sambil melepas pakaiannya, melihatnya melepas pakaian, pipi Henu Ying memerah. Dia ingin mengalihkan pandangannya darinya, tetapi dia tidak bisa bergerak dan mengambil matanya dari tubuh Feng Yun saat dia menanggalkan pakaian. Tepat ketika Feng Yun hendak melepas celananya, Henu Ying akhirnya menjauh dari matanya, tidak berani melihat daerah bawahnya. Feng Yun pergi dan memasuki bak mandi. Saat Feng Yun memasuki bak mandi, air panas membuat tubuhnya sedikit rileks. Henu Ying menatap Feng Yun, berharap melihat. Reaksi darinya, tetapi pada akhirnya, Feng Yun menutup matanya dan bersantai. Kakak senior pasti lelah karena terus menyempurnakan. Henu Ying memikirkan suatu hal. Kakak senior, apakah kamu merasa lelah? Henu Ying tiba-tiba bertanya. Hem gelombang sedikit lelah. Feng Yun perlahan berkata, Kakak senior, aku membantumu mencuci, tetapi kamu tidak boleh membuka matamu. Henu Ying berkata berbisik pelan. Kemudian dia tersenyum dan berkata dengan mata tertutup, Oke. Henu Ying mengambil spons yang dicampur dengan toko dan mendekatinya. Keduanya bisa mencium aroma samar tubuh masing-masing. Tapi melihat mata Feng Yun tertutup, Henu Ying sedikit rileks kemudian ekspresinya berubah sedikit serius, saat dia berkonsentrasi untuk mencuci Feng Yun. Dia mulai mencuci kepalanya dengan lembut, tangannya bergerak dengan hati-hati, agar toko tidak masuk ke matanya. Dia sangat dekat. Sekarang, Feng Yun benar-benar ingin membuka matanya dan melihatnya, tetapi dia menahan keinginannya dan membiarkannya melakukan pekerjaannya. Untuk sedikit mengurangi situasi yang memalukan, Feng Yun mulai berbicara dan mengajukan banyak pertanyaan terkait dirinya dan teman-temannya. Kegugupan Henu Ying juga meredah, dia mulai memberitahu Feng Yun tentang dia dan teman-temannya, masa lalu mereka, hobi mereka, rumah, dan banyak hal lainnya. Setelah mencuci kepalanya, dia mulai membasu tubuhnya, saat dia dengan lembut menggosok spons di tubuh bagian atasnya, terkadang dia membelai jari-jarinya di tubuhnya, merasakan otot-otot Feng Yun. Feng Yun tidak bisa menahan senyum sedikit ketika dia merasakan jarinya menyentuh seluruh tubuhnya. Kaka senior, bisakah aku menanyakan sesuatu padamu? Henu Ying tiba-tiba berkata dengan ragu-ragu, bisakah Anda mengajari saya seni bela diri? Saya yang paling lemah di grup, karena saya, setiap kali kita pergi misi, saya menjadi beban bagi teman-teman saya. Saya ingin menjadi cukup kuat jadi bahwa saya tidak akan menjadi beban bagi saudara perempuan saya. Kultivasi Henu Ying lebih rendah tetapi kekuatan tempurnya sangat buruk. Selain itu, dia memiliki hati yang lembut dan tidak suka menyakiti orang, jadi dia tidak melatih keterampilan membunuh di masa lalu. Tapi setelah mengembara dunia dengan saudara perempuannya, pandangannya berubah di beberapa titik. Jika Anda ingin hidup bahagia di dunia yang kejam ini, Anda perlu menyakiti orang kadang-kadang. Feng Yun ini membuka matanya dan menatap wajah Henu Ying. Dia bisa melihat tekat di matanya serta beberapa kesedihan yang tersembunyi. Ini masalah kecil, aku bisa mengajarimu beberapa keterampilan. Feng Yun berkata dengan lembut. Dia tidak bisa menahan diri, dia memiliki hati yang lembut untuk wanita. Sungguh? Terima kasih, kakak senior, kamu sangat baik. Henu Ying berseru dengan gembira. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Feng Yun dengan mata penuh pemujaan. Feng Yun menunjukkan banyak kemurahan hati terhadapnya dan teman-temannya. Dia sangat berterima kasih kepada Feng Yun. Meskipun mungkin tidak penting bagi Feng Yun, itu sangat berarti bagi mereka. Kelompoknya mendapatkan lebih dari 10 ribu batu roh hanya dalam 20 hari. Itu sama dengan 1 juta batu roh tingkat rendah, yang merupakan jumlah yang sangat besar bagi mereka. Sekarang dia setuju untuk mengajarinya, dia merasa sedikit bersalah di hatinya, dia merasa bahwa dia mengambil keuntungan dari kebaikan Feng Yun. Kakak senior, Henu Ying sangat berterima kasih atas kebaikanmu. Henu Ying tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikan kakak senior. Bahkan tubuhku tidak cukup cantik untuk menyenangkan kakak senior. Henu Ying berkata, matanya menjadi sedikit lembab. Saya tidak pernah mengatakan tentang pembayaran apapun, dan siapa yang mengatakan tubuh Anda tidak baik. Saya pikir Anda cantik. Terlebih lagi, Anda memiliki hati yang indah. Feng Yun menunjukkan senyum meyakinkan dan berkata, Kakak senior, kamu tidak perlu melengkapi, aku tahu. Uem gelombang, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya bibirnya diserang oleh Feng Yun, Feng Yun memegang kepalanya dan mencium bibirnya. Matanya langsung melebar, tubuhnya menjadi lembut, sensasi menyenangkan menjalari seluruh tubuhnya, menyebarkan pikiran dan hatinya. Segera ciuman lembut berubah menjadi ciuman penuh gairah, saat Feng Yun mengisap bibirnya. Dia menggigit bibirnya dengan lembut, tapi itu membuatnya gila. Setelah melepaskan ciuman, Feng Yun memandangnya dan berkata sambil tersenyum, Seperti yang saya katakan, tubuh Anda indah, jadi jangan merendahkan diri Anda sendiri. Henuying tidak menjawab Feng Yun, dia linglung, pikirannya kesurupan selama beberapa saat bahkan setelah ciuman berakhir. Rasanya sangat enak. Henuying menyentuh bibirnya dengan jarinya dan berkata dengan linglung saat kata-kata Feng Yun terulang di benaknya. Melihat reaksi naif Henuying, Feng Yun menyeringai. Dia tidak berpikir untuk memakannya, tetapi saat ini dia terlihat sangat imut. Tubuhnya mulai menunjukkan beberapa reaksi. Saat dia mandi dengannya, itu wajar untuk menumbuhkan beberapa ide. Feng Yun mengulurkan tangannya dan memeluk pinggangnya yang gemuk. Ah, Henuying hampir melompat, tetapi Feng Yun memeluk pinggangnya dan menariknya ke arah tubuhnya. Saat dia duduk, dia jatuh di pangkuannya dan segera merasakan sesuatu yang keras di antara kedua kakinya. Tapi sebelum dia bisa memikirkannya, Feng Yun mulai menciumnya lagi. Uem gelombang, Henuying ingin berbicara, tetapi suaranya terdiam oleh ciuman itu. Tangan Feng Yun bergerak saat dia menyentuh tubuhnya, tubuhnya sedikit gemuk, tetapi Feng Yun tidak menganggapnya jelek. Mata Henuying terbuka lebar saat dia menatap mata hitam pekat Feng Yun yang mengundang jiwanya untuk menggambar di lubang hitam. Dia membiarkan jiwanya tenggelam ke dalam mata hitamnya, dia menutup matanya dan menggerakkan lengannya di lehernya, menekan tubuhnya ke tubuhnya, merasakan kehangatan tubuhnya. Dia tidak tahu cara mencium, dia bisa mencoba menggerakkan bibirnya dengan Feng Yun, biarkan dia bekerja. Feng Yun mengisapnya, dan lidahnya dengan lembut menyentuh kematiannya seolah-olah mengetuk pintu mulutnya dalam upaya untuk masuk ke dalam, merasakan ketukan lembut lidahnya, dia akhirnya membuka kematiannya perlahan, itu masuk ke dalam mulutnya. Henuying merasa seperti berada dalam mimpi, dalam keadaan kesurupan, tubuhnya bergerak sendiri, bergerak mengikuti aliran Feng Yun. Em, Feng Yun mengerang di bawah serangan Feng Yun. Lidahnya menyerang mulutnya, mulai membuat kekacauan di dalam mulutnya sampai akhirnya menemukan targetnya. Lidah Feng Yun menggali lidah lembut Henuying yang tersembunyi, menjeratnya. Di depan lidah Feng Yun yang sangat mahir, dia tidak perlu melawan, lidahnya hanya bisa menyerah, dikuasai oleh lidah Feng Yun. Feng Yun mengisap lidahnya saat tangannya bergerak ke bawah, menyentuh pantatnya yang gemuk. Karena sosoknya yang gemuk, bokongnya juga sangat besar dan berisi. Feng Yun menikmatinya karena dia merasa bahwa mereka memiliki selera yang unik. Feng Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak meraba-raba, jarinya menggali pantatnya yang gemuk, rangan teredam lain keluar dari mulutnya ketika dia merasakan tangannya yang besar bermain-main dengan pantatnya. Setelah mencicipi mulutnya dengan isi hatinya, Feng Yun melepaskan ciumannya, biarkan dia menarik nafas. Feng Yun mencium lehernya, lidahnya kemudian turun dari sana, melintasi lehernya, turun ke tulang selangka di mana tandanya berada dan akhirnya mengakhiri perjalanannya di atas salah satu bukit lembutnya. M. Gelombang Dia mengangkatnya sedikit lebih tinggi, sehingga dia bisa merasakannya. Hal pertama yang dia rasakan adalah kulit halus wanita itu di bibirnya lalu susunya di lidahnya. Feng Yun menggigit bibirnya ketika dia merasakan lidahnya membuat lingkaran di sekitar areolanya, memberinya pengalaman yang belum pernah dia alami sebelumnya. Ah Gelombang Alisnya bergetar saat dia mengisapnya dan menggigitnya. Ini adalah pertama kalinya dia, jadi dia tidak tahu itu akan terasa sebaik ini. Dia agak malu untuk menunjukkannya yang berlemak kepada Feng Yun, tetapi terlebih lagi membiarkannya mengisapnya. Namun, semakin dia mengjilat dan mengisapnya, semakin panas tubuhnya. Ah Gelombang em Gelombang Henu Ying tidak bisa mengendalikan rangannya. Cara dia mengisapnya membuatnya gemetar semakin jauh dari kesenangan. Ini semua baru baginya, itu sebabnya itu jauh lebih efektif daripada biasanya. Tangannya sudah berada di belakang kepalanya mencengkeram rambutnya dengan erat. Saat Feng Yun mengisapnya, tangan kanannya dinya yang lain sebelum memulai perjalanan ke bawah, bergerak menuju wilayah sucinya. Menggunakan dua jarinya, itu menelusuri celahnya dan pemberhentian pertama adalah klitorisnya. Ini bagian sensitif dari dirinya. Ah Gelombang, sebuah sentuhan sederhana membuat seluruh tubuhnya berkedut, rangan keluar dari mulutnya. Sambil mengisapnya satu persatu, dia terus menyentuh klitorisnya, mennya lebih jauh. Setiap gerakan yang saya lakukan membuat tubuhnya bergetar karena kesenangan. Tanpa penundaan lebih lanjut, Feng Yun mendorong jari tengahnya ke dalam gua merah mudanya. Ah Gelombang, tubuhnya langsung menggigil. Saat jarinya memasukinya, tanpa sadar dia mengepalkan dinding bagian dalamnya, meremas jarinya. Dia ketat. Feng Yun bergumam di dalam pikirannya. Dia bisa merasakan perawannya terlalu kencang. Dinding bagian dalamnya meremas jarinya hingga kering. Nya tidak bisa membantu tetapi berkedut sedikit. Saat ia berpikir tentang bagaimana baik rasanya ketikanya akan memasuki ketat ini. Feng Yun mulai menggoda dua titik paling sensitifnya, tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai. Tubuhnya sedikit melengkung ke belakang, jari-jari kakinya meringkuk. Ah Gelombang-gelombang kakak senior, sesuatu akan datang. Henu Ying mencapai berat saat dia mengeluarkan yinki darinya. Wajah Henu Ying berubah sepenuhnya merah. Matanya kabur tepat saat dia melirik Feng Yun dengan dan keinginan. Apakah rasanya enak? Dia bertanya, ha Gelombang kakak senior, itu luar biasa. Sentuhanmu terasa sangat enak, aku merasa seluruh tubuhku dipenuhi dengan kesenangan dan kegembiraan. Henu Ying tersipu dan berkata jujur. Kakak senior, Anda membuat saya merasa baik, saya juga ingin membuat Anda merasa baik. Henu Ying berkata dengan wajah tulus. Oke, bagaimana kamu akan membuatkanku makanan enak? Feng Yun tersenyum dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Henu Ying memikirkan sesuatu dan mulai berbicara dengan malu-malu. Aku mendengar dari gadis-gadis lain, bahwa pria merasa senang ketika wanita menyentuh mereka dengan mulut mereka. Alis Feng Yun melengkung saat dia menatap Henu Ying sambil tersenyum dan berkata, Jadi, kamu ingin mencobanya. Meskipun dia benar-benar ingin menidurinya yang ketat sekarang, Dia menahan diri untuk menikmati blowjob dari gadis naif dan imut seperti itu. Dia tidak tahu siapa yang memberinya ide ini, dia sudah berterima kasih kepada orang itu di benaknya. Ya, tapi kakak senior, aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Henu Ying berkata dengan takut-takut. Dia mulai membelai wajahnya. Tidak apa-apa, itu tidak sulit. Aku akan mengajarimu. Kemudian dia bangkit dan duduk di tepi bak mandi, Memperlihatkan kudanya yang telanjang tegak di depan Henu Ying. Begitu besar, Henu Ying berteriak dalam benaknya. Ketika dia melihat Feng Yun yang sangat besar, Dia menelan ludahnya, bagaimana? Aku bisa sebesar ini di dalam mulutku. Meskipun pikirannya sedikit gugup, Tatapannya tidak pernah goyah dari targetnya, Dia menatapkan asteris L Feng Yun seperti bintang anak di mainan di toko mainan. Dia meraih tangannya dan menyentuh Feng Yun, Jari-jarinya yang lembut berjalan di atasnya, Lihat dengan lembut memegangnya di tangannya, Takut sentuhan kasarnya akan menyakitinya. Melihat gerakannya, Feng Yun mulai mengajarinya sedikit tentang pekerjaan tangan. Henu Ying mendekatkan wajahnya kenya, Lalu dia menatap Feng Yun sebelum dengan penasaran menjilatnya dengan lidahnya. Dia ragu-ragu pada awalnya, Tetapi merasa bahwa itu tidak berbahaya, Dia mulai menjilatnya lebih dan lebih seperti es loli hangat. Henu Ying mendengarkan instruksi Feng Yun saat dia mulai menjilat di ujungnya. Kedua tangannya tidak diam saat keduanya mencengkeram tubuh sambil membelai lembut bersama dengan gerakan lidahnya. Kesenangan yang dibawanya bagus, Bahkan jika dia melakukannya dengan kikuk, Keinginan untuk membuat Feng Yun merasa baik menutupi pengalamannya. Kamu baik-baik saja, Senyum muncul di wajahnya ketika Feng Yun memujinya dan itu membuat lidahnya menjadi lebih bersemangat. Itu mulai menjilati setiap bagian kepalanya sebelum turun ke frenulum. Karena bagian itu lebih sensitif daripada kepala, Feng Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan erangan yang membuat kemaluannya berkedut. Setelah menjadi lebih nyaman menjilatinya, Membuka mulutnya lebar-lebar, Membiarkan ujung Feng Yun meluncur masuk. Mulutnya hangat dan ekstra basah. Dia mencoba mengikuti instruksi Feng Yun, Meskipun itu tidak bagus, Itu tidak buruk untuk pemula. Sensasi bibirnya saat meluncur turun dari ujung ke bawah dan lidah yang menyambutnya di dalam mulutnya semakin meningkatkan kesenangan yang dirasakan Feng Yun. Feng Yun tahu dia hanya mengikuti instruksinya tetapi sekarang, Dia melakukan lebih dari yang diharapkan. Dia tidak merasakan giginya menyerempetnya dan cara dia menggerakkan lidahnya terfokus untuk memberinya lebih banyak kesenangan. Hanya setengahnya yang masuk ke mulutnya, tapi rasanya enak. Hen Luying mencoba memasukkannya lebih dalam ke dalam mulutnya tetapi menemukan dia tidak bisa mengambil seluruhnya di mulut kecilnya tidak peduli seberapa banyak dia mencoba. Dia tahu bahwa seluruhnya masuk ke mulutnya, dia akan membuat sesak seketika. Dia menatap wajah Feng Yun dengan ekspresi menyesal, Feng Yun memberinya senyum meyakinkan. Bahkan dia tidak bisa meniduri tenggorokannya dalam-dalam, Dia tidak merasa kecewa karena dia tahu bahwa ketatnya sedang menunggunya yang pasti akan menebus ini. Jangan khawatir, rasanya masih enak. Feng Yun berkata sambil menggosok kepalanya, itu berhasil saat dia tenang. Daripada mengambilnya lebih dalam, dia mulai menggunakan cara lain untuk membuatnya merasa baik. Dia mulai menggelengkan kepalanya ke atas dan ke bawah, perlahan-lahan meningkatkan kecepatannya. Tangan yang membelai bagian yang tidak bisa dia ambil juga bergegas. Dengan peningkatan kecepatan itu, Feng Yun bisa merasakannya meleleh di dalam mulutnya yang hangat. Setelah beberapa saat, ketika mulutnya mulai terasa lelah, Feng Yun berbicara, Ngu Ying, aku akan cum, minum semuanya, ini bermanfaat untukmu. He Ngu Ying menganggup dalam benaknya. Dia menelan Feng Yun sedalam yang dia bisa ditenggorokannya dan mengisapnya sebaik mungkin. Feng Yun melakukan apa yang dia inginkan dan menembakkan air mani panasnya ke dalam tenggorokannya. Dia mengontrol volumenya sehingga tidak banyak karena ini adalah pertama kalinya untuknya. Dia dengan bersemangat meminum semuanya, dia pikir itu akan terasa tidak enak, tetapi dia mencicipi yang kinya, dia tidak bisa menahan rangan dengan kelesatan, rasanya luar biasa. Tiba-tiba gelombang energi mengalir melalui tubuhnya yang keluar dari yang kinya, dengan mudah diselesaikan menjadi dantian dan meridiannya, memperkuat tubuhnya. Begitu dia selesai meminum semuanya, dia masih terus mengisapnya, yang membuat Feng Yun tertawa. Kamu bisa minum lebih banyak nanti, ada hal penting yang harus kita lakukan sekarang. Feng Yun menyeringai dan berkata, setelah Feng Yun mengubah posisi mereka, sekarang dia duduk di usia bak mandi sementara Feng Yun, Feng Yun berdiri di bak mandi. Kakak senior, ini sangat mistis, saya merasa seluruh tubuh saya dicuci oleh ki abadi yang lembut, rasanya sangat nyaman. Efek susu anda sebanding dengan pil pembersih meridian. Mata Henuying penuh kegembiraan saat dia melihat Feng Yun dan berkata dengan kekaguman. Pil pembersih meridian adalah pil peringkat bumi yang digunakan oleh para pembudidaya untuk menghilangkan kotoran dari tubuh dan meridian mereka. Meridian satu orang bekerja seperti saluran untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi. Semakin baik saluran, semakin baik transfer energi. Tetapi pil pembersih meridian sulit diperoleh, dan itu terlalu mahal lebih dari 1 juta batu roh tingkat rendah. Murid luar biasa seperti dirinya tidak perlu mendapatkan pil berharga jenis ini. Dan dia hanya mengalami efek luar biasa yang sama seperti pil pembersih meridian tanpa membuang sepeserpun, dan rasanya juga sangat enak. He he, sayangku, apakah kamu ingin lebih? Feng Yun memijatnya yang gemuk dan berkata sambil tersenyum. Feng Yun mencium bibirnya. Setelah itu Feng Yun mencengkeram pahannya, dan membuka kakinya. Ping imutnya jelas terlihat dalam pandangannya. Feng Yun tidak bisa tidak menggoda gua pingnya sedikit dengan jarinya, mensimulasikannya lebih banyak. Ah gelombang kakak senior, em gelombang, Henuying mengerang saat dua jari Feng Yun menggoda dinding bagian dalamnya. Tangannya mengelus Feng Yun, dia bisa merasakan bahwanya mulai mengukir untuk Feng Yun. Dia tidak bisa menunggu lagi dan mengerahkan seluruh keberaniannya untuk berkata dengan takut-takut, Tuh, tolong kakak senior, aku, dot aku, tidak bisa menunggu, tunggu lagi, lagi. Feng Yun juga sangat ingin menidurinya sekarang, jadi tanpa kehilangan ciuman mereka, dia mengarahkannya ke gua rahasianya yang tersegel dan mulai menggosokkannya ke pintu masuk, sehingga bisa ditutupi oleh madu cintanya dan membuat pintu masuknya lebih mulus, karena pada akhirnya si manis ini masih perawan, dan dia masih terlalu muda, baru berusia 17 tahun. Setelah itu dia meletakkan kepalanya di pintu masuk dan melepaskan ciuman untuk menatap matanya dan berkata dengan lembut, ini akan sedikit sakit, tapi jangan khawatir, itu hanya sebentar. Mengatakan ini, dia mulai menciumnya lebih bergerah dan mulai mendorong pinggulnya ke depan, pada awalnya agak sulit baginya untuk mendorong kepalanya ke dalam gua merah mudanya, karena dia terlalu ketat. Henu Ying menggeliat tidak nyaman, ini terlalu besar, ku benar-benar tidak bisa mengatasinya. Dia tidak bisa menahan pikiran di benaknya. Santai, suara lembut Feng Yun muncul di benaknya, menenangkannya seketika. Ya, kakak senior sangat lembut dan baik, bagaimana saya bisa takut dari sedikit rasa sakit. Dia berpikir dalam benaknya, tubuhnya menjadi rileks seketika, dinding bagian dalam juga sedikit mengendur. Feng Yun mengambil kesempatan itu dan mulai mendorongnya lebih dalam ke dalamnya. Saat kepalanya masuk ke dalamnya, dia merasakan segel dan penghalangnya, untuk membuat rasa sakitnya berkurang. Feng Yun membuat dorongan keras dan memasuki gua rahasia itu lebih dari setengahnya, dan mencium ping yang indah bibir Henu Ying dan memijat gundukannya yang lembut untuk mengalihkan perhatiannya dari rasa sakitnya. Saat naga memasuki gua rahasianya membuat Henu Ying merasakan sakit, yang sangat menusuk seolah-olah tubuhnya dibuat menjadi dua bagian dan ditusuk dari gua rahasianya. Henu Ying ingin berteriak kesakitan, tetapi mulutnya tidak pernah membiarkannya. Segera setelah merasakan belayan dan ciuman Feng Yun sedikit demi sedikit rasa sakit itu mulai meredah dan mulai menghilang. Nya sangat ketat dan gemuk, hangat. Feng Yun hampir mengerang dengan kenikmatan yang diberikan olehnya. Feng Yun tidak bergerak, beri dia waktu untuk bersantai. Apakah itu sangat sakit? Feng Yun bertanya dengan lembut. Tidak, kakak senior, hanya sedikit. Henu Ying menjabat tangannya dan berkata, Segera rasa sakitnya akhirnya hilang. Henu Ying berkata, Kakak senior, kamu bisa bergerak sekarang, tidak sakit lagi. Saya sangat senang mendapatkan kesempatan untuk bercinta dengan kakak senior. Dia mengatakan bagian terakhir memiliki senyum yang luar biasa indah di wajahnya yang polos dan siapa yang bisa menahan serangan seperti itu. Feng Yun mulai menciumnya lagi, dan perlahan dia menggerakkan pinggulnya untuk melihat apakah rasa sakitnya benar-benar hilang dan tidak melukai pelayan kecilnya yang lucu. Bahkan jika Feng Yun tidak mencintai seorang gadis yang berkultivasi ganda dengannya, dia tetap tidak akan menyakitinya dengan menggunakan gerakan paksa. Bukan sifatnya untuk meniduri seorang wanita tanpa mempedulikan perasaannya bahkan jika dia adalah orang asing. Tetapi jika dia adalah musuhnya maka segalanya bisa berbeda. Dia tidak akan ragu untuk meniduri wanita gila itu sebagai balas dendam. Ah gelombang! Melihat tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda tidak nyaman, Feng Yun mulai menggerakkan pinggangnya sedikit lebih cepat. Ketika dia merasa bahwa gadis imut dan mengemaskan ini mencoba untuk memenuhi gerakan pinggulnya dan membuatnya merasa sangat nyaman dalam rahasia yang ketat dan lembab itu, buah yang mencoba memeras susu apapun yang dia miliki.